Panas. Itulah satu-satunya perasaan yang dimiliki Long Chen. Setelah memasuki pusaran air hitam, dia merasakan api menyelimuti dirinya. Suhu api itu tidak rendah. Jika dia tidak menggunakan trukinya untuk melindungi dirinya tepat waktu, dia mungkin akan terbakar oleh api itu. Rasanya seperti sedang berenang di lautan api. Perasaan ini sungguh tidak mengenakan, tetapi untungnya, rasa panas itu segera hilang. Namun, suhu di sekitarnya masih belum rendah. Ketika Long Chen membuka matanya, dia tiba-tiba mendapati dirinya berdiri di sebidang tanah hitam. Tanah ini seperti kokain, mirip dengan tanah pegunungan Burning Sky, tetapi lebih keras. Ketika Long Chen menginjaknya, rasanya tidak ada bedanya dengan baja, tetapi sebenarnya, itu adalah tanah hitam asli. Yang berbeda dari pegunungan Burning Sky adalah suhu di sini beberapa kali lebih tinggi. Jika orang biasa, pasti akan sulit bertahan hidup di sini selama 15 menit. Ketika Long Chen membuka matanya, dia mendapati ada api di sekelilingnya. Api-api ini tidak teratur, dan bahkan memiliki warnanya sendiri. Yang paling umum adalah merah alami. Bugusan api itu seperti bunga yang mekar di tanah hitam ini. Beberapa api bahkan terhubung untuk membentuk dinding api, menghalangi pandangan dan jalan Long Chen dan yang lainnya. Dengan kobaran api yang begitu padat, pada dasarnya mustahil untuk menemukan ruang kosong dalam radius 3 meter. Setiap kobaran api yang menyala pada dasarnya mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Berjalan di sini, semua orang harus berhati-hati. Ini adalah Burning Heaven Mystic Realm. Long Chen pertama kali melihat kobaran api ini, lalu ia melihat Mosya Olang yang sama terkejutnya di sebelahnya. Akhirnya, ia melihat delapan anggota keluarga lingmu lainnya. Mereka berada di posisi yang hampir sama dengan mereka. Adapun tim dari Bissoul Palace dan Morning Light Business League, ia tidak tahu di mana mereka berada. Di sini, tak seorang pun punya arah, jadi untuk sesaat, Long Chen tidak tahu arah mana yang harus dituju. Kakak, kami ingin bersama mereka. Mosya Olang bertanya ragu-ragu. Tidakkah kau merasa itu merepotkan? Ayo pergi. Long Chen sama sekali tidak berniat bertarung bersama keluarga lingmu, jadi setelah menjawab Mosya Olang, dia menemukan arah dan berjalan maju. Berhenti di situ. Saat dia melangkah maju, delapan anggota keluarga lingmu mengelilinginya. Tak lama kemudian, delapan orang itu menghalangi jalan Long Chen dan Mosya Olang. Di antara delapan orang itu, tiga orang yang memiliki senjata tingkat bumi adalah yang terkuat. Dong Fang Tian Chen dan Dong Fang Tian Xuan sama-sama adalah prajurit inti surgawi awal, dan tingkat kultivasi mereka juga tidak lemah. Sedangkan sisanya yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi, mereka hanya hiasan. Apa maksudmu? Long Chen terkejut saat melihat orang-orang ini masih berani menghentikannya. Saat ini, dia menatap orang-orang ini dengan penuh minat, tetapi dia melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Sepertinya rencana untuk mengepung Long Chen telah dibahas sebelum mereka memasuki alam rahasia Burning Sky. Selain itu, sangat mungkin mereka tidak mendapatkan izin dari leluhur naga biru dan yang lainnya. Apa maksud kita? Long Chen, bukankah kamu dikenal sangat pintar? Tidak bisakah kamu melihatnya? Dong Fang Tian Chen melangkah maju dan berkata dengan nada dingin. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan bilang kau ingin melawanku. Kau cukup berani? Bukan. Long Chen berkata. Sejujurnya, dia tidak menyangka orang-orang ini akan berencana menyerangnya tepat setelah mereka memasuki alam rahasia langit terbakar. Faktanya, kekuatan tempurnya dan Mo Xiaolang telah disaksikan oleh semua orang. Bahkan seorang prajurit inti surgawi akhir bukanlah tandingan Long Chen, apalagi Mo Xiaolang. Long Chen, penghinaan yang kau berikan kepada kami akhir-akhir ini, orang lain mungkin bisa menahannya, tetapi kami tidak bisa. Kami, keluarga Ling Wu, adalah keluarga nomor satu di kota Yuan Ling, tetapi kami telah diganggu oleh anjing bodoh ini. Kami telah bertahan begitu lama, semuanya untuk hari ini. Dong Fang Tian Chen berkata dengan kejam. Itu benar. Tepat pada saat ini, Bei Tang Mo juga melangkah maju dan berkata, tombak naga biru milik keluarga Ling Wu. Hanya dengan membunuhmu, Tian Chen bisa mendapatkan tombak naga biru. Dengan empat senjata dewa, bahkan Yan Dan Xing dan Li Ziling bukanlah tandingan kita. Kita masih bisa mendapatkan warisan, dan kita tidak membutuhkan sampah sepertimu. Bahkan jika kamu mendapatkan tombak naga biru, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Long Chen tidak bisa memahami orang-orang idiot ini. Kau salah, kami bisa menggunakannya. Kami harus berterima kasih padamu karena membuat tombak naga biru mengakuimu sebagai pemiliknya. Dong Fang Tian Chen mencibir, aku juga mengetahuinya secara kebetulan. Dengan menggunakan kisejati dari pemilik tombak yang sudah meninggal untuk memadatkannya menjadi benih kisejati dan menanamnya di tubuhku, aku dapat menggunakan tombak naga biru setidaknya selama 10 hari. Long Chen akhirnya mengerti. Jadi orang-orang ini menyerang dengan gegabu karena mereka menginginkan tombak naga biru. Ide mereka memang tidak buruk. Selama mereka membunuh Long Chen, mereka tidak hanya bisa melampiaskan kebencian mereka, mereka juga bisa menggunakan empat senjata suci untuk menghadapi Yan dan Xing dan Li Zilin. Meskipun para tetua melarang mereka melakukan ini, dan itu juga sangat berisiko, untuk menghapus penghinaan dan mendapatkan dukungan dari para tetua, mereka bersedia melakukan yang terbaik kali ini. Long Chen dan Mo Xiaolang saling berpandangan. Mereka tahu bahwa pertempuran pertama di wilayah rahasia langit terbakar akan dimulai dengan generasi muda keluarga Ling Wu. Long Chen membenci Bei Tang Mo sampai ke akar-akarnya. Dia tidak membalas dendam atas serangan telapak tangan itu, dan sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Xiaolang, ayo kita lakukan. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya kita, saudara-saudara. Long Chen mundur beberapa langkah dan mencibir. Ada perasaan menyeramkan dalam tawanya. Baiklah, kakak, mari kita bertarung berdampingan. Mo Xiaolang sedikit bersemangat. Melihat Long Chen dan Xiaolang tidak takut mati, Dong Fang Tianhe dan Bei Tang Mo saling memandang dan berteriak dingin. Yang lain, hentikan Mo Xiaolang. Kita hanya butuh 15 menit untuk membunuh Long Chen. Setelah mengatakan itu, keduanya bergegas menuju Long Chen, sementara yang lainnya bergegas menuju Mo Xiaolang. Xiaolang, tinggalkan beberapa akar untuk mereka. Jangan bunuh mereka. Long Chen diam-diam memberi perintah. Baginya, Bei Tang Mo harus mati, dan Dong Fang Tian Chen berkonflik karena tombak naga biru. Itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Sedangkan yang lain, kebencian mereka terhadap Long Chen tidak sekuat itu. Setelah mengatakan itu, Long Chen menghadapi Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen sendirian. Pada saat ini, perhatian Long Chen tertarik oleh senjata Bei Tang Mo. Itu adalah kapak hitam besar, dan hanya gagangnya saja panjangnya lebih dari 2 meter. Gagangnya ditutupi dengan cangkang kura-kura hitam, dan dari satu pandangan, orang bisa tahu bahwa itu sangat kuat. Di ujung gagangnya, ada kepala kapak yang tampak jahat. Ketajaman kapak itu hampir sama dengan Blue Dragon Halberd. Ini adalah senjata ilahi klan Bei Tang Tingkat Bumi, kapak Dewa Swan Wu. Kekuatan kelima senjata ilahi klan Ling Wu tidak jauh berbeda. Ketika kapak Dewa Swan Wu digunakan, efek penguatannya hampir sama dengan tombak naga biru. Karena kalian menginginkan tombak naga biru, maka aku akan menunjukkannya kepadamu dengan tombak naga biru. Dengan sekejap, tombak naga biru muncul di tangannya. Tepat pada saat ini, semua orang lainnya telah mengepung Mo Xiaolang. Mo Xiaolang telah mendengarkan kata-kata Long Chen, dan dia hanya mempermainkan mereka dengan kecepatannya yang ekstrim. Jika dia menyerang, setidaknya ketiga prajurit inti surgawi itu akan terbunuh dalam sekejap. Dengan begitu, Long Chen akan mampu menghadapi kedua pria di depannya tanpa rasa khawatir. Bei Tang Mo, kau pernah memukulku dengan telapak tangan sebelumnya, jadi hari ini, aku akan memberimu serangan tombak. Kau bisa melawan, dan jika kau bisa menahannya, aku akan mengampuni nyawamu. Sedangkan untuk Dong Fang Tian Chen, kau bisa mendapatkan tombak naga biru, tetapi jika kau bisa menahannya, aku akan memberimu tombak naga biru. Long Chen melambaikan tombak naga biru dan menyerang ke arah dua pria di depannya. Arogan. Dia hanya membual. Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen sama sekali tidak mempermasalahkan perkataan Long Chen. Karena Long Chen ingin mengakhiri pertarungan dengan satu serangan, mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Oleh karena itu, mereka segera melancarkan serangan terkuat mereka. Tepat pada saat ini, Bei Tang Mo memegang kapak Xuan Wu dengan kedua tangannya. Ia melompat ke udara dan mengayunkannya ke bawah. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah gunung besar runtuh, dan bahkan udara pun bergetar. Sebuah bilah hitam tiba-tiba berubah menjadi monster dengan kepala ular dan tubuh kurakura, dan melompat ke arah Long Chen. Keterampilan tempur Xuan Wu, pengungkapan Xuan Wu. Ini adalah serangan yang kuat dan mengejutkan. Bahkan prajurit inti surgawi akhir biasa tidak dapat melancarkan serangan seperti itu. Dengan kata lain, dengan kapak Xuan Wu, Bei Tang Mo dapat dengan mudah mengalahkan prajurit seperti Dong Fang Xuanyu. Meskipun Dong Fang Tian Chen tidak memiliki tombak naga biru, tombak di tangannya juga luar biasa. Setidaknya, tombak itu jauh lebih kuat daripada tombak matahari terbakar yang pernah digunakan Dong Fang Tian Yu sebelumnya. Tepat pada saat ini, dia melompat ke arah Long Chen. Dia melambaikan keterampilan tempur di tangannya, dan dalam sekejap, siluet naga hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terbang di sekelilingnya. Dengan teriakan keras, siluet naga yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Long Chen seperti ujung tombak. Keterampilan tempur naga biru, medan bintang pertempuran naga. Gerakan ini membuat sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum tipis. Lapangan pertempuran bintang naga, biar ku tunjukkan padamu apa sebenarnya medan pertempuran bintang naga itu. Kata-katanya tenang, tetapi saat dia melambaikan tombaknya, angin dan awan bergemuruh. Tiba-tiba, dia melesat maju, dan lebih banyak lagi siluet naga hijau muncul di sekelilingnya. Kualitas medan bintang pertempuran naga ini jauh lebih tinggi daripada yang digunakan oleh Dong Fang Tian Chen. Bagaimana ini mungkin? Long Chen tidak punya banyak waktu untuk mempelajari Blue Dragon Halbert, tetapi hari ini, ia bahkan mampu melepaskan Dragon Battling Starfield. Ini jelas menunjukkan betapa berbakatnya ia dalam mengembangkan keterampilan tempur. Terlebih lagi, momentum gerakan Dragon Battling Starfield ini sangat besar. Banyak tombak yang menerjang ke arah Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen. Dalam sekejap, angin kencang bersiul, dan api merah di sekitarnya padam. Serangan sekuat itu langsung membuat ekspresi semua orang berubah. Dong Fang Tian Chen dan Bei Tang Mo tidak pernah menduga hal ini. Di hadapan serangan yang menyesakkan ini, mereka hanya bisa mengalirkan truki mereka dengan sekuat tenaga, ingin bertarung sampai mati dengan Long Chen. Kita berdua berada di alam inti surgawi awal, bagaimana mungkin kita lebih lemah dari Long Chen yang baru saja menerobos ke alam inti surgawi. Hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Mungkin orang ini hanyalah tombak perak dengan kepala lilin, dia terlihat bagus tetapi sebenarnya tidak berguna. Berpikir sampai titik ini, meskipun mereka merasa tidak nyaman, mereka masih memiliki harapan. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung dengan Long Chen, mereka menyadari bahwa mereka terlalu naif. Kekuatan medan bintang pertempuran naga milik Long Chen bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. 252 Saudara Laki-Laki Mo Tian Chen Enam orang yang menghalangi Mo Xiaolang semuanya menjerit memilukan. Pada saat ini, hati mereka sedingin es. Mereka tidak lagi peduli dengan Mo Xiaolang, yang mempermainkan mereka, saat mereka bergegas menuju Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen untuk menyelamatkan mereka. Dalam pandangan mereka, Long Chen bagaikan tornado besar. Tombak naga biru menari-nari dengan liar, menghancurkan serangan Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen hingga berkeping-keping. Kemudian, mereka berdua, yang wajahnya pucat pasi, sepenuhnya terbungkus dalam jangkauan tombaknya. Tombak ganas ini berputar di sekitar mereka berdua. Meskipun adegan berdarah belum terjadi, semua orang tahu bahwa itu tidak lama lagi. Benar saja, Long Chen tiba-tiba berhenti menyerang. Dia mundur beberapa langkah dan menyimpan Blue Dragon Halbert. Dari awal hingga akhir, dia bahkan belum menggunakan transformasi jiwa naga yang paling menantang surga. Melihat tatapan dingin Long Chen, keluarga Ling Wu tahu bahwa peluangnya tidak berpihak pada mereka. Pada saat ini, Dong Fang Tianhe dan Bei Tang Mo berdiri di kejauhan, mata mereka terbuka lebar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dentang. Kapak Dewa Suan Wu jatuh ke tanah, lalu memantul dan menghilang dari pandangan semua orang. Karena getaran Kapak Dewa Suan Wu, dada Dong Fang Tian Chen dan Bei Tang Mo perlahan-lahan diwarnai dengan darah. Sebuah lubang telah muncul di jantung mereka. Luka sebesar itu sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen telah meninggal. Bei Tang Mo telah meninggal saat ia menggunakan telapak tangan iblis beracun angin yin untuk membunuh Long Chen. Long Chen telah mengatur ini untuknya. Sedangkan untuk Dong Fang Tian Chen, karena konflik antara dirinya dan tombak naga biru, Long Chen hanya akan bisa merasa damai jika ia meninggal. Enam anggota keluarga Ling Wu yang tersisa menatap kosong ke pemandangan ini. Kesedihan dan penyesalan telah sepenuhnya menguasai mereka. Long Chen adalah iblis bagi mereka. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa pemuda yang baru saja masuk sekte akan tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan dalam waktu yang begitu singkat. Mereka semua tahu bahwa Long Chen saat ini bukan lagi seseorang yang dapat mereka hadapi. Kekuatan Long Chen sudah lebih dari cukup untuk menekan mereka. Pada saat ini, bahkan kapak dewa Suan Wu telah lepas dari kendali Bei Tang Mo. Ini berarti mereka berdua sudah mati. Ingat, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti mereka berdua, kata Long Chen acuh-ta'acuh, lalu memberi isyarat kepada Mo Xiaolang untuk pergi. Tim keluarga Ling Wu yang kehilangan Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen dapat dikatakan telah kehilangan kemampuan untuk memperjuangkan warisan. Tentu saja, jika Long Chen atau Mo Xiaolang menang, kediaman tuan kota juga akan menjadi milik keluarga Ling Wu. Saat mereka melihat Long Chen pergi, mata mereka dipenuhi dengan kesakitan, perjuangan, dan lebih dari apapun, ketakutan. Kaka, apakah kamu tidak takut leluhur tua akan mengejarmu setelah membunuh mereka? Tanya Mo Xiaolang. Lalu apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak membuat mereka takut, mereka akan terus mengejarmu. Selain itu, Bei Tang Mo dan aku punya dendam yang besar. Aku harus membunuh mereka. Long Chen tersenyum pahit. Tapi tidak apa-apa. Selama kamu mendapatkan warisan, kamu akan dilindungi oleh pangeran ke-9. Di kota Yuanling, tidak ada yang bisa menyentuhmu, kata Mo Xiaolang. Long Chen juga memahami hal ini. Oleh karena itu, dia tahu bahwa mendapatkan warisan adalah hal yang paling penting. Tidak ada arah di alam mistis Blasing Sky. Kemana kita harus pergi? Melihat daratan yang tak berujung, Long Chen sedikit tertekan. Ada tanah hangus hitam di mana-mana dan api yang menyala tak berujung. Tidak ada warisan sama sekali. Mo Xiaolang juga tidak tahu Bagaimana dengan ini? Kepadatan api tampaknya sedikit berbeda. Ayo berjalan menuju tempat dengan api paling padat. Long Chen berpikir lama dan akhirnya menemukan sesuatu. Mo Xiaolang tentu saja tidak keberatan. Begitu saja, mereka berjalan selama sekitar satu jam. Dalam waktu satu jam itu, satu-satunya hal yang mereka pelajari adalah bahwa tidak ada pola pada kepadatan api. Beberapa tempat lebih banyak, beberapa tempat lebih sedikit. Ini normal. Sepertinya tebakanku salah. Long Chen sedikit terdiam. Kaka, aku merasakan aura serigala bulan pemakan. Pada saat ini, Mo Xiaolang tiba-tiba berkata. Kemudian, dia mengikuti aura dan bergerak maju di gunung hitam ini. Serigala pemakan bulan, ada serigala pemakan bulan di sini. Akhirnya bertemu dengan binatang iblis yang hidup, mungkin ada kesempatan. Long Chen segera menyusul. Ada daerah pegunungan di dekatnya. Long Chen dan Mo Xiaolang bergerak maju dengan tenang. Tak lama kemudian, sebuah lembah muncul di bawah mereka. Keduanya menjulurkan kepala dan melihat sekitar enam binatang iblis berlari liar di dasar lembah. Ini adalah binatang iblis berbentuk serigala yang tinggi. Ia ditutupi bulu perak panjang. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia tampak sangat cantik. Mata peraknya yang samar memancarkan cahaya yang indah, memberikan binatang iblis ini aura misterius. Namun, taring tajam di sudut mulutnya, serta anggota tubuhnya yang kuat dan giginya yang tajam, menunjukkan bahwa ia juga makhluk yang sangat ganas. Itu benar-benar devoring moon di Rewolf. Binatang iblis ini, Longchen dan Mo Xiaolang pernah melihatnya sebelumnya. Momo ngomong, devoring moon di Rewolf adalah binatang iblis misterius. Karena termasuk jenis yang melahap, ia memiliki kemampuan untuk maju. Namun, hal-hal yang ditelan devoring moon di Rewolf agak aneh. Mo Xiaolang bergumam. Aneh, ceritakan padaku. Longchen cukup tertarik dengan hal ini. Kipemurnian darah dan dunia darah yang ditelan miliknya, terus terang saja, adalah keterampilan tipe melahap. Serigala pemakan bulan, seperti namanya, dapat melahap bulan. Namun, ini jelas berlebihan. Pada kenyataannya, serigala pemakan bulan dapat menyerap cahaya bulan dengan sangat baik, sehingga mencapai tujuan yang sama dengan kultivasi manusia. Serigala pemakan bulan biasa adalah mistik rang 1 saat dewasa, tetapi seiring bertambahnya usia, akan ada beberapa serigala pemakan bulan yang berada di mistik rang 2, 3, atau bahkan mistik rang 5. Inilah perbedaan antara mereka dan binatang iblis lainnya. Baru saja, ada tiga serigala pemakan bulan yang telah mencapai mistik rang 2 realem. Mo Xiaolang menjelaskan. Yang terkuat adalah mistik rang 5 realem. Meskipun ajaib, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sayang sekali cahaya bulannya lemah. Jika bisa melahap hal-hal lain, mungkin bisa melahirkan beberapa eksistensi yang kuat dan menantang surga. Longchen berpikir, binatang iblis tipe melahap sudah langka. Mungkin di seluruh kerajaan Changyang, hanya ada serigala bulan yang melahap. Ketika Longchen berada di wilayah binatang buas, ia pernah membunuh Stardy Rewolf. Stardy Rewolf juga menyerap cahaya bintang, tetapi berbeda dengan Devoring Moon di Rewolf. Devoring Moon di Rewolf melahap cahaya bulan dan mengubahnya menjadi energi iblis, sedangkan Stardy Rewolf hanya menyerap cahaya bintang untuk memperkuat bulunya. Binatang iblis yang kau sebutkan itu memang ada. Aku hanya membaca tentang mereka di catatan kuno. Mereka tampaknya sudah punah sejak lama, kata Mo Xiaolang. Binatang iblis macam apa itu? Longchen terkejut. Binatang itu ada hubungannya dengan Devoring Moon di Rewolf. Itu ada hubungannya dengan serigala iblis pemakan bulan. Namanya adalah Serigala iblis pemakan matahari. Itu adalah binatang iblis dengan atribut api absolut. Seperti namanya, ia dapat melahap sinar matahari. Namun, tidak hanya itu, ia juga dapat melahap segala sesuatu yang berhubungan dengan api dan mengubahnya menjadi kekuatan iblisnya sendiri. Menurut legenda, serigala iblis pemakan matahari secara teoritis dapat tumbuh hingga ke puncak keberadaan, bahkan tak terbatas, tetapi ia tidak pernah muncul dalam catatan. Berbicara tentang serigala iblis pemakan matahari, Mo Xiaolang terpesona. Tidak ada habisnya. Longchen menghirup udara dingin. Mampu melahap tanpa henti, jika memang cukup, maka itu benar-benar menantang surga. Untungnya, ada aturan di dunia ini. Mustahil bagi eksistensi yang menantang surga seperti itu untuk muncul. Benar, Devoring Moon di Rewolf adalah Mystic Rank 1. Berapa peringkat Devoring Sun di Rewolf pada awalnya? Tanya Longchen. Menurut catatan, Devoring Sun di Rewolf dewasa seharusnya berada di Earth Rank 1. Namun, ku dengar ia bisa tumbuh hingga Earth Rank 9. Itu bukan hal yang mustahil. Longchen mengangguk. Kakak, serigala bulan pemakan itu sedang terburu-buru tadi. Jika kita mengikutinya, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Kata Mo Xiaolang. Longchen memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Daripada berjalan-jalan di sini tanpa tujuan, lebih baik mencoba peruntungan mereka. Karena itu, Longchen dan Mo Xiaolang dengan hati-hati mengejar ke arah di mana Devoring Moon di Rewolf menghilang. Kecepatan mereka lebih cepat daripada Devoring Moon di Rewolf. Hanya dalam beberapa menit, pantat Devoring Moon di Rewolf muncul di depan mereka. Longchen dan Mo Xiaolang mengikuti dari jauh. Namun, tidak lama kemudian, mereka terkejut menemukan bahwa semakin banyak Devoring Moon di Rewolf yang menuju ke arah yang sama. Agar tidak menarik perhatian para serigala pemakan bulan, Longchen dan Mo Xiaolang tidak punya pilihan selain menyembunyikan diri dan bergerak maju dengan hati-hati. Kakak, menurutmu mengapa ada begitu banyak serigala pemakan bulan yang menuju ke arah yang sama? Mo Xiaolang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lihatlah mata mereka. Longchen memikirkan sebuah kemungkinan dan menjadi bersemangat. Apa? Mo Xiaolang tidak bisa melihatnya. Di mata mereka, hanya ada satu kata, penyembahan. Longchen tidak membuang waktu dan berkata langsung. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Xiaolang, aku punya firasat bahwa sesuatu yang mengejutkan akan muncul di depan kita. Menurutmu apa yang akan membuat para Devoring Moon di Revolve menyembah? Mendengar Longchen mengatakan ini, mata Mo Xiaolang berbinar. Mereka terus bergerak maju dengan hati-hati. Para Devoring Moon di Revolve di depan mereka semakin membesar. Saat ini, sudah ada lebih dari seribu Devoring Moon di Revolves. Mereka berdesakan dan bergemuruh saat melewati api. Mereka melolong tanpa rasa takut dan menyerang maju dengan cara yang kuat dan menakutkan. Setelah sekitar setengah jam, Longchen sudah merasakan aura menyesatkan di depan mereka. Pada saat ini, semua Devoring Moon di Revolve melompat tinggi ke udara dan menyerbu ke dalam baskom besar. Longchen dan Mo Xiaolang buru-buru bersembunyi dan dengan hati-hati menjulurkan kepala mereka keluar dari celah di antara bebatuan. Sekilas, mereka melihat bahwa seluruh cekungan itu dipenuhi oleh ribuan Devoring Moon di Revolves. Devoring Moon di Revolves itu menekup kaki depan mereka dan bersujud di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan pengabdian dan rasa hormat saat mereka melihat ke tengah cekungan. Longchen dan Mo Xiaolang melihat ke arah tengah. Itulah sumber tekanan yang sangat besar. Ketika mereka melihat sosok hitam besar itu, Mo Xiaolang berseru. Untungnya, dia menutup mulutnya tepat waktu dan tidak bersuara. Kaka, melahap. Melahap serigala bulan yang mengerikan. 253. Cekungan besar ini, atau lebih tepatnya, sebuah lubang besar, adalah tempat langka yang tidak memiliki api merah. Namun, suhu di sini bahkan lebih tinggi. Ini murni karena binatang iblis hitam yang disembak oleh semua serigala, berdiri dengan kepala terangkat tinggi di posisi yang paling penting. Ini adalah serigala iblis yang besar, beberapa kali lebih besar dari serigala iblis pemakan bulan. Proporsi tubuhnya mirip dengan serigala iblis pemakan bulan, dan selain ukurannya, ada dua perbedaan lainnya. Salah satunya adalah bulunya berwarna hitam pekat, dan yang lainnya adalah ada tanda emas melingkar di dahinya. Tanda emas ini memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan tampak seolah-olah ada matahari kecil di cekungan ini. Cakar tajam, gigi setajam silet, mata hitam pekat yang dingin dan haus darah, serta napas yang berat membuat Long Chen merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Jelas terlihat betapa mengerikannya serigala setan pemakan matahari ini. Bulu hitam serigala iblis pemakan matahari memberi Long Chen ilusi bahwa bulu ini adalah pusaran hitam yang melahap cahaya dan panas, menyembunyikannya di dalam tubuh serigala iblis pemakan matahari. Dibandingkan dengan level Li Suanji, monster iblis tingkat sungai surgawi seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, Long Chen merasa aneh bahwa serigala iblis pemakan matahari ini sangat menakutkan karena kemampuannya melahap. Long Chen bahkan merasa jika ia membiarkannya terus tumbuh, mungkin akan tiba saatnya ia bahkan dapat menelan matahari. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa api hitam pekat sesekali muncul di bulu hitamnya. Api ini seperti pusaran angin yang berputar di permukaan tubuh serigala iblis pemakan matahari, membuatnya tampak seperti diselimuti lapisan api hitam. Siaolang, apakah kau yakin itu adalah serigala iblis pemakan matahari? Long Chen bertanya dengan suara rendah. Bulu hitam, dan tanda matahari kemasan di tengahnya. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah serigala iblis pemakan matahari yang legendaris. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak sesederhana kelas satu bumi. Suara Mosiaolang sedikit bergetar. Bukan hanya tingkat pertama dari peringkat bumi. Itu merepotkan. Sejujurnya, jika kamu ingin memurnikan jiwa binatang dari binatang iblis peringkat bumi, bukankah serigala iblis pemakan matahari ini yang paling cocok? Ketika Mosiaolang menyebutkan serigala iblis pemakan matahari, Long Chen dapat menebak secara kasar bahwa Mosiaolang sangat menyukai serigala iblis pemakan matahari. Iya, aku tidak punya senior yang bisa membantuku mendapatkan roh binatang bumi tingkat tinggi. Jika aku mengandalkan perburuanku sendiri, aku hanya bisa menemukan roh binatang bumi tingkat satu atau dua, dan roh binatang bumi tingkat satu atau dua sebenarnya tidak terlalu berguna bagiku. Sama seperti serigala iblis pemakan bulan, aku masih bisa melepaskan kekuatannya di tingkat pertama atau kedua dari tingkat sungai surgawi, tetapi di tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi, itu tidak akan berguna. Namun, serigala iblis pemakan matahari berbeda. Di satu sisi, kekuatan mistik pemakan serigala iblis pemakan matahari memang sangat menantang surga. Di sisi lain, karena aku pernah memperlakukan serigala iblis pemakan bulan sebagai roh binatang tingkat mendalam, roh binatang serigala iblis pemakan matahari sangat cocok denganku, dan bahkan dapat membuatku melepaskan 200 persen kekuatan tempurku. Sayangnya, serigala iblis pemakan matahari ini setidaknya berada di tingkat bumi tiga, lebih kuat dari Kaisar Yuan di kota Kaisar Yuan. Bumi tingkat tiga dan di atasnya, Longchen merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya. Bagi mereka, bahkan seorang earth level satu pun sulit dibunuh, apalagi earth level tiga ke atas. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mo Xiaolang. Masih banyak serigala iblis pemakan bulan di sini, dan serigala iblis pemakan matahari yang begitu kuat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini, dan level tiga bumi bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Bagaimanapun, alam mistis surga terbakar ini hanyalah permulaan. Mari kita menyerah dulu dan mencari warisan Kaisar Iblis Surga Terbakar. Begitu kita mendapatkan warisan itu, mungkin akan ada perubahan yang lebih baik. Longchen menganalisis dengan tenang. Sepertinya ini satu-satunya cara. Mo Xiaolang berkata dengan wajah masam. Jelas bahwa dia sangat menyukai roh binatang serigala iblis pemakan matahari. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit baginya untuk menemukan roh binatang yang cocok lagi. Kultivasi seorang pejuang binatang, sebagian besar, bergantung pada kekuatan para tetua. Dengan tetua yang kuat, mereka dapat dengan mudah memberikan roh binatang tingkat tinggi. Selama mereka berhasil menyatu dengannya, itu setara dengan memiliki bakat yang kuat dari udara tipis. Tanpa seorang tetua, umumnya sulit untuk mencapai prestasi besar di jalur seorang pejuang binatang. Pada saat ini, serigala iblis pemakan matahari mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Serigala-serigala itu tampaknya telah menerima sinyal dan berdiri satu demi satu, melolong ke arah langit. Lolongan sekawanan 10.000 serigala itu menyebabkan guncangan hebat. Longchen bahkan merasa seluruh tanah bergetar. Mengerikan sekali, kata Mo Xiaolang tak berdaya. Kita pergi dulu. Kalau ketahuan, kita mati saja, belum lagi warisan kaisar iblis pembakar langit, kata Longchen. Mo Xiaolang mengangguk. Keduanya pergi dengan hati-hati sampai mereka tidak bisa mendengar lolongan serigala lagi. Baru saat itulah Longchen mulai khawatir tentang kemana harus pergi. Alam mistis surga yang terbakar ini tampaknya terlalu besar. Lupakan saja. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Keduanya mulai melihat sekeliling. Setelah sekitar setengah hari, Longchen akhirnya menemukan beberapa gerakan di depannya. Dia dengan cepat bergegas maju dan menemukan enam orang bersembunyi di bawah tembok gunung untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Kenam orang ini jelas merupakan enam orang dari keluarga Lingwu. Mereka benar-benar terluka. Longchen berjalan maju. Melihat kedatangan Longchen, mereka semua terkejut. Mereka segera berkumpul dan menatap Longchen dengan penuh permusuhan. Mereka semua terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Di antara mereka, Simen Xiaodi dan Namong Huang, yang terkuat, adalah yang paling terluka. Pada saat ini, wajah mereka pucat. Mereka hanya bisa duduk bersila dan menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka tidak punya waktu untuk mengganggu Longchen. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Tanya Longchen dingin. Apakah kamu di sini untuk menyombongkan diri? Dongfang Tian Xuan sekarang adalah yang terkuat di antara mereka. Dia berdiri di depan Longchen dan menghalangi jalan Longchen. Jika kau tidak ingin keluarga linggu kehilangan posisi mereka di kantor penguasa kota, maka katakan padaku apa yang terjadi. Longchen tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Berbicara tentang kantor penguasa kota, Dongfang Tian Xuan melihat bahwa Longchen tidak berniat mengejeknya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Biarkan aku memberitahumu sebuah berita yang tidak menyenangkan. Liga Bisnis Cahaya Pagi dan Istana Jiwa Binatang telah bekerja sama. Mereka mencarimu sebelumnya, tetapi sekarang mereka menuju ke pusat relik. Bagaimana mereka tahu jalannya? Longchen berjalan-jalan untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak tahu harus ke mana. Kami memperoleh peta sebelumnya dan sedang menuju ke pusat. Kami tidak menyangka akan bertemu mereka. Sekarang, mereka telah mengambil peta itu, kata Dongfang Tian Xuan dengan canggung. Sebagai keluarga linggu terbesar di Kabupaten Yuan Ling, dia telah dipermalukan beberapa kali setelah memasuki tanah misteri langit terbakar. Hal ini membuatnya merasa sangat malu dan malu. Anda masih ingat lokasi pusatnya? Longchen sedikit cemas. Warisan adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Dia tidak bisa membiarkan mereka mendapatkannya terlebih dahulu. Aku masih ingat arahnya. Dongfang Tian Xuan memikirkannya dan memberitahu Longchen. Bagaimanapun, mereka tidak punya harapan sekarang. Harapan keluarga linggu sekarang ada pada Longchen dan Mo Xiaolang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Meskipun mereka sangat tidak rela, ini adalah takdir. Mereka harus mengakui bahwa Longchen dan Mo Xiaolang jauh lebih kuat dari mereka. Setelah mengetahui arahnya, Longchen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada para murid keluarga linggu dan bergegas menuju pusat Burning Sky Mystery Land. Agar tidak tercampur, ada banyak api di tengah. Mereka membungkus tubuh mereka dengan energi vital dan bergegas mendekat. Longchen memiliki tubuh api petir level 3, yang mengandung kekuatan api. Oleh karena itu, api di mana-mana di tanah misteri langit terbakar tidak banyak melukainya. Pada dasarnya, Longchen bisa berjalan di tanah datar. Waktunya sempit. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan bergerak semakin cepat. Setelah satu jam, sesuatu yang berbeda akhirnya muncul di hadapan mereka. Itu adalah makam besar yang diselimuti api. Longchen pertama-tama menerobos tabir cahaya, lalu dia tiba di pintu masuk makam. Ada alun-alun besar di pintu masuk. Tidak ada api yang tersebar di alun-alun itu, tetapi ada lautan api yang besar di sebelah kanan. Lautan api bukanlah titik kunci. Titik kuncinya adalah Longchen sudah bisa melihat pintu masuk makam dari posisinya. Ada sekelompok orang di luar pintu masuk. Orang-orang ini baru saja tiba. Tidak diragukan lagi, mereka adalah dua kelompok orang dari Morning Light Business League dan Bissol Hall. Pada saat itu, mereka saling berjaga. Jarak di antara mereka lebih dari 10 meter. Melihat mereka akan segera mencapai pintu masuk makam, mereka semua sangat bersemangat. Ini berarti mereka belum mendapatkan warisan. Longchen menghela napas lega. Pada saat ini, dia melihat ada selaput transparan tujuh warna di pintu masuk mausolem. Selaput ini memiliki kekuatan yang aneh namun kuat. Longchen tahu bahwa jika dia ingin memasuki mausolem, dia harus berusaha keras. Kemungkinan besar siapapun yang dapat menerobos lapisan cahaya ini dan memasuki makam akan menjadi pemilik warisan. Kerjasama antara Morning Light Business League dan Bissol Hall murni didasarkan pada fondasi untuk berurusan dengan Longchen dan Mo Xiaolang. Sekarang Longchen dan Mo Xiaolang tidak cukup beruntung untuk menemukan makam itu, tidak perlu bagi mereka untuk bekerjasama. Pada saat itu, kedua belah pihak saling menatap dengan tenang. Jelas terlihat bahwa ada arus bawah yang bergejolak. Tepat saat mereka siap bertarung, Longchen dan Mo Xiaolang bergegas ke alun-alun dan langsung menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat kemunculan Longchen dan Mo Xiaolang, Li Ziling dan Yan Danxing tersenyum. Ini berarti mereka dapat terus bekerjasama. Di antara mereka, Li Ziling adalah yang paling bersemangat karena dia akhirnya bisa membalas dendam. Wah, banyak sekali orang yang menyambutku. Aku benar-benar tersanjung. Longchen sama sekali tidak gugup dan langsung menyelap pembicaraan kedua kelompok itu. Kupikir kau tak akan bisa menemukannya. Aku tak menyangka kau akan mati. Li Ziling mencibir, lalu menatap Yan Danxing dari Bisoul Hall dan berkata, Kau berurusan dengan Mo Xiaolang, aku akan membunuh Longchen. Bagaimana? Kau benar-benar pandai merencanakan. Aku terlihat lebih lemah dari Xiaolang. Kau ingin membunuhku dengan mudah lalu memasuki makam. Sedangkan untuk Xiaolang dan Yan Danxing, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam waktu singkat. Bahkan jika kau mengalahkan Xiaolang, vitalitasnya akan sangat rusak dan dia tidak akan lagi menjadi lawanmu. Benarkah? Longchen mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Namun, Li Ziling memang memiliki niat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen bisa melihatnya sekilas. Apapun yang terjadi, aku harus membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Li Ziling bergegas menuju Longchen. Li Ziling adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dan dia memiliki sejumlah besar energi sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Longchen yang telah berubah menjadi jiwa naga. Selain itu, dia juga memiliki tubuh tempur api petir tingkat ketiga, yang membuatnya setara dengan Longchen. Namun, Longchen juga memiliki tombak naga biru, yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Longchen telah mencuri jiwa kristal api petir miliknya, dan dia telah mempermalukannya di depan umum. Bagi Li Ziling yang selalu diperlakukan seperti seorang putri, jika Longchen tidak mati, dia tidak akan pernah bisa melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak peduli dengan rencana apapun, dan dia langsung menyerang Longchen. Kaka, apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukannya? Mo Xiaolang berbisik ke telinga Longchen. Baiklah, aku akan membuat gadis kecil ini menyerah. Kamu awasi Yan dan Xing, biarkan dia mendapatkan warisannya terlebih dahulu. Longchen berkata dengan nada acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia mundur ke sisi kiri. Sisi kanan alun-alun dikelilingi oleh api, jadi lebih mudah untuk bertarung di sisi kiri. Kau sedang mencari kematian. Li Ziling mengejar Longchen. Pertarungan antara mereka segera menarik perhatian semua orang. Adapun Mo Xiaolang dan Yan dan Xing, mereka tidak bertarung satu sama lain seperti yang diinginkan Li Ziling. Yan dan Xing bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk mempertahankan kekuatannya, dan dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak bertarung. Dia memimpin semua prajurit dari Bisoul Palace dan mengamati situasi dengan tenang. Dia tidak punya niat untuk bertarung, dan dia tidak punya niat untuk bergegas ke alun-alun untuk memperjuangkan warisan. Dia tahu bahwa jika dia melakukan sesuatu, Mo Xiaolang pasti akan mulai bertarung dengannya. Selain itu, ada sejumlah besar energi yang bersirkulasi dalam penghalang cahaya, dan Yan dan Xing tidak tahu cara memecahkannya. Oleh karena itu, semua orang memperhatikan pertarungan antara Long Chen dan Li Ziling. Kakak Green Spirit, menurutmu apakah nona muda Ziling bisa menang? Di Liga Bisnis Morning Light, seorang gadis remaja bertanya. Kakaku adalah seorang prajurit inti surgawi akhir, dan dia memiliki tubuh tempur api petir tingkat ketiga. Long Chen hanyalah seorang prajurit inti surgawi awal, dan energi sejatinya jauh lebih lemah daripada miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi kakakku? Kata Li Qingling dengan bangga. Begitu suaranya jatuh, Long Chen dilempar terbang oleh Li Ziling. Apakah saya benar? Li Qingling menatap Long Chen dengan dingin ketika dia melihat ini. Long Chen telah mempermalukannya dua kali di Pegunungan Api Guntur, dan dia masih mengingat kedua kali itu. Kakak Valet Spirit dan kakak Green Spirit hebat sekali. Di Bisoul Palace, ada percakapan serupa. Namun, Yan dan Xing memiliki pendapat yang berbeda. Dia berkata, saya mendengar bahwa Long Chen dapat melakukan transformasi jiwa binatang yang sangat kuat. Ini baru permulaan. Tunggu saja dan lihat. Di tengah pertarungan, Li Ziling telah memukul Long Chen hingga terpental. Dia berkata dengan suara dingin, lalu melanjutkan. Long Chen, bukankah kau seorang pejuang binatang buas? Cepatlah dan gunakan transformasi jiwa binatang buasmu. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding denganku. Li Ziling menyerang dengan pukulan lainnya. Sesuai keinginanmu. Memang, dengan kesenjangan yang begitu besar dalam jumlah energi sejati, Long Chen hanya bisa menebusnya dengan kualitas. Transformasi jiwa naga selesai dalam waktu singkat. Karena itu, Long Chen telah mencapai bentuk terkuatnya. Tubuhnya ditutupi sisik merah darah dan duri tulang yang tajam, sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Transformasi jiwa binatangmu sungguh luar biasa. Meskipun Li Ziling berkata demikian, dia tidak bermaksud memujinya. Ketika Long Chen menggunakan transformasi jiwa binatangnya, dia juga telah menggunakan seluruh kekuatannya. Begitukah? Long Chen tersenyum dan memegang tombak naga biru di tangannya, bertarung dengan Li Ziling. Harus dikatakan bahwa Li Ziling jelas merupakan lawan yang kuat. Long Chen menggunakan broken underworld dan satiret azure underworld, dan bahkan menggunakan demonic spirit sword finger untuk menusuk, tetapi masih sulit untuk melukai Li Ziling. Li Ziling menggunakan teknik segel yang sangat kuat. Teknik segel awalnya membawa serangan berat, seperti gunung, menghalangi di depan Long Chen, menghalangi tombak naga biru Long Chen. Karena kau tidak bisa menggunakan teknik pertempuran tingkat mendalam, aku akan membiarkanmu mencoba teknik pertempuran tingkat bumi. Long Chen menggunakan True Dragon Nine Flash dan terus mengubah bentuk tubuhnya. Tak lama kemudian, dia tiba di belakang Li Ziling. Faktanya, Li Ziling semakin ketakutan seiring berjalannya pertempuran. Awalnya, dia pikir akan mudah baginya untuk mengalahkan Long Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka Long Chen begitu sulit dihadapi. Serangan yang telah dia gunakan sampai sekarang bahkan dapat diblokir oleh prajurit inti surgawi biasa, tetapi Long Chen tidak hanya mampu memblokirnya, dia bahkan mampu melakukan serangan balik. Segel Gunung dan Laut, Anjing Laut Gunung Magpai Ketika teknik segel ini dilepaskan, badai besar pun tercipta. Tak diragukan lagi, ini adalah teknik pertempuran tingkat bumi. Ketika Long Chen hendak menggunakan teknik pertempuran tingkat bumi, Li Ziling tidak menahan diri. Ia juga melepaskan teknik pertempuran tingkat bumi. Dalam sekejap, lengannya berubah menjadi banyak puncak gunung, menghantam Long Chen. Teknik pertempuran naga biru, medan bintang pertempuran naga. Tanpa ragu, Long Chen menyerang dengan teknik yang sama. Dalam sekejap, ujung tombak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah lawannya. Dua kekuatan bertabrakan dalam sekejap. Ini adalah saat yang kritis. Semua orang memusatkan perhatian pada pertempuran, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jarang sekali melihat pertempuran sengit seperti ini. Mereka yang sebelumnya meragukan kekuatan Long Chen, saat melihat seberapa hebat dia menggunakan teknik pertempuran tingkat bumi, mereka tak kuasa untuk tidak mengaguminya. Senyum sinis Li Qingling telah menghilang. Wajahnya dipenuhi dengan kegugupan dan ketakutan saat dia menatap pemuda yang setara dengan saudara perempuannya yang jenius. Kedua kekuatan itu meledak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi lawan sekuat itu setelah menggunakan medan bintang pertempuran naga. Dia merasa bahwa karena segel gunung Mak Pai sama kuatnya, sepertinya tidak akan membahayakan Li Qingling. Serangan Mak Pai Mountain Cell ditepis oleh tubuh Long Chen. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan mudah. Kakinya menyentuh tanah, tetapi tubuhnya seperti burung layang-layang. Dengan Blue Dragon Halbert di tangan, dia menyerang Li Qingling sekali lagi. Konfrontasi tadi membuat Li Qingling terhuyung mundur beberapa langkah. Rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak seperti wanita gila. Dibandingkan dengan Long Chen yang anggun, dia jauh lebih rendah. Wajah Li Qingling dipenuhi dengan ketidakpercayaan bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia menatap Long Chen, dadanya yang penuh terus-menerus bergetar. Karena napasnya yang berat, dadanya telah memperlihatkan area kulit putih salju yang luas. Gadis kecil, napasmu sangat berat. Apa kau tidak takut payudaramu akan merobek pakaianmu? Mata Long Chen membara saat dia menatap dada putih Li Qingling dan menggodanya. Kau, kau sedang mencari kematian. Wajah Li Qingling memerah karena kata-katanya. Dia begitu marah hingga hampir tersedak. Kemarahan memenuhi tubuhnya yang halus. Dia melihat senyum nakal Long Chen dan ingin mencabiknya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang Long Chen lagi. Harimau betina itu menjadi gila. Long Chen menggoda dan mundur sedikit, menyambut serangan badai Li Qingling. Menghadapi situasi ini, semua orang saling menatap tanpa berkata apa-apa. Jika tidak memperhatikan nada bicara mereka, mereka tampak seperti sedang menggoda. Pada saat ini, Li Qingling melihat adiknya digoda dengan cara yang begitu vulgar. Seluruh wajahnya berubah umu karena marah. Dia ingin menghajar Long Chen menggantikan Li Ziling. Sekarang, Long Chen sudah sangat memahami kekuatan tempur masing-masing. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Tepat saat dia hendak mengakhiri pertempuran, seluruh makam tiba-tiba berguncang. Di tengah alun-alun, sebuah pilar hitam menjulang dari tanah dan tiba-tiba muncul, menimbulkan banyak debu. Ada apa dengan pilar hitam ini? Semua orang sedikit bingung. Tidak ada yang istimewa dari pilar ini, tetapi ada sesuatu di atasnya yang menarik perhatian semua orang. Itu adalah pelat besi hitam pekat yang misterius. Pada saat ini, pelat besi itu diselimuti oleh api merah menyala. Melihat lempengan besi misterius ini, Long Chen terkejut karena ia menemukan bahwa lempengan besi ini sama persis dengan lempengan besi yang ia temukan di pegunungan Burning Sky. Adapun alasannya, Long Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Sejak pelat besi itu muncul, semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk memperjuangkannya. Mo Xiaolang dan Yan Danxing, yang paling dekat dengannya, segera berubah menjadi dua hantu dan terbang menuju pilar hitam. Long Chen dan Li Ziling sedikit lebih lambat karena mereka berada di tengah pertempuran. Namun, tidak masalah jika mereka sedikit lebih lambat dalam pertempuran. Pada saat ini, Mo Xiaolang dan Yan Danxing, yang berada di garis depan, sudah sangat dekat dengan pilar hitam itu. Sebuah ide terlintas di mata Mo Xiaolang. Dia berbalik dan meninju Yan Danxing. Dengan cara ini, kecepatannya berkurang. Alasan mengapa Mo Xiaolang melakukan ini adalah karena dia merasa bahwa dia mungkin tidak lebih kuat dari Yan Danxing. Namun, dia tahu bahwa Long Chen lebih kuat dari Li Ziling. Lebih baik membiarkan Long Chen dan Li Ziling bertarung daripada bertarung dengan Yan Danxing. Benar saja, seperti yang telah direncanakannya, Yan Danxing tidak punya pilihan selain bertahan terhadap serangannya yang tiba-tiba, dan dalam waktu yang singkat ini, Long Chen telah bergegas ke depan. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan Azure Dragon Battle Halberd, total dua demonic spirit sword fingers dengan cepat melesat keluar, langsung mendekati tubuh Li Ziling. Serangan yang begitu cepat, Li Ziling tidak punya pilihan selain bertahan. Hasilnya, Long Chen menjadi orang yang paling dekat dengan pilar hitam. Hampir sampai di tanganku, Long Chen merasa lega. Yan Danxing terjerat oleh Mo Xiaolang, Li Ziling hanya bisa menderita di belakangnya, dan yang lainnya, mereka hanya datang untuk menonton pertunjukan. Melihat Long Chen hendak mendapatkan lempengan besi misterius, yang lain menjadi gila. Pada saat ini, Long Chen samar-samar mendengar lolongan serigala. Awalnya, dia mengira itu adalah ilusi, tetapi pada saat ini, tekanan besar langsung menguncinya. Ini adalah niat membunuh yang mengerikan. Memikirkan lolongan serigala tadi, sosok yang bisa membuat ribuan serigala tunduk padanya tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli dengan pelat besi misterius di depannya, dan dengan tegas mundur. Sambil mundur, dia berteriak pada Mo Xiaolang, cepat, mundur. Raungan serigala juga terdengar oleh Mo Xiaolang. Bahkan Long Chen telah mundur, jadi dia tidak peduli dengan Yan Danxing dan langsung bergabung dengan Long Chen. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu masuk dan berhenti di depan pilar hitam. Long Chen melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu memang serigala setan pemakan matahari. Mengikuti dari dekat di belakang serigala iblis pemakan matahari, ribuan serigala iblis pemakan bulan mulai menyerbu ke alun-alun. 255. Kemunculan serigala setan pemakan matahari berada di luar dugaan Long Chen. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain menyerah pada pelat logam misterius itu dan mundur ke tepi alun-alun. Yan Danxing dan Li Ziling tidak bodoh. Ketika mereka melihat bahwa Long Chen telah melarikan diri dan serigala iblis itu jelas merupakan binatang iblis tingkat bumi, mereka tidak lagi peduli dengan pelat logam misterius itu. Mereka memimpin orang-orang di belakang mereka untuk bersembunyi di sudut dan menatap serigala iblis pemakan matahari dengan ekspresi muram. Binatang iblis itu berdiri di sana seperti pusaran air hitam, melahap cahaya dan panas di sekitarnya. Perasaan aneh ini mengejutkan Yan Danxing dan Li Ziling. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Mo Xiaolang bertanya dengan lembut. Kita bukan tandingan serigala iblis. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang ingin dilakukannya. Long Chen menatap serigala iblis pemakan matahari dengan ekspresi muram. Pada saat ini, sudah ada beberapa ribu serigala setan pemakan bulan berkumpul di alun-alun. Tanpa perintah serigala setan pemakan matahari, mereka semua dengan patuh berjongkok di tanah dan tidak menyerang Long Chen dan ras asing lainnya. Adapun serigala setan pemakan matahari, matanya yang hitam pekat menatap pelat logam misterius di pilar hitam. Tanpa sepatah katapun, serigala setan pemakan matahari meletakkan pelat logam misterius itu di mulutnya. Untuk apa dia menginginkan pelat logam itu? Mungkinkah dia ingin memasuki Mausolem? Bagaimana mungkin seekor binatang iblis bisa mendapatkan warisan manusia? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk dalam benak Long Chen. Dan pada akhirnya, dia hanya bisa memastikan bahwa makam itu pasti memiliki sesuatu yang menarik bagi serigala setan pemakan matahari. Dengan serigala iblis pemakan matahari yang memegang pelat logam misterius, tak seorang pun berani memperjuangkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan serigala iblis pemakan matahari menyerbu ke arah pintu masuk Mausolem dengan membawa pelat logam misterius. Hantu hitam ini beberapa kali lebih cepat dari Long Chen dan yang lainnya dalam hal kecepatan. Long Chen bersuka cita atas keputusannya tadi. Jika dia dengan gegabu memperjuangkan pelat logam misterius itu, dia mungkin akan dibakar sampai hangus oleh serigala setan pemakan matahari. Di bawah tatapan gugup semua orang, serigala iblis pemakan matahari hendak memasuki Mausolem. Semua orang tertawa getir dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa warisan itu akan direnggut oleh seekor serigala iblis yang datang entah dari mana. Jelas bahwa serigala iblis itu tidak dapat memperoleh warisan umat manusia, dan pelat logam itu jelas merupakan kunci makam. Jika kunci itu dibawa ke dalam makam, lalu apa gunanya merampas warisan itu? Mereka bisa pulang saja. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika serigala setan pemakan matahari mendekati membran cahaya, tiba-tiba membran itu ditutupi oleh lapisan api hitam. Api-api ini memancarkan energi yang menyala-nyala, dan segera, api hitam itu membentuk wajah seorang lelaki tua yang menatap serigala setan pemakan matahari yang mendekat. Tubuh Long Chen bergetar. Dia pernah melihat wajah ini sebelumnya. Saat itu, ketika dia memahami heaven-burning devil yang vis dari pelat besi misteriusnya sendiri, wajah yang muncul adalah lelaki tua ini. Dan sekarang, wajahnya sekali lagi muncul dalam kobaran api. Bajingan, kau ingin mendapatkan harta warisan orang tua ini. Orang tua di dalam api itu mengeluarkan suara serak. Kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari mulutnya dan menghantam serigala iblis pemakan matahari dengan kecepatan kilat. Sinar cahaya ini langsung menyebabkan Sundehoring Demon Wolf berdarah deras. Dengan lolongan yang menyedihkan, tubuhnya yang besar terlempar keluar. Kemudian, ia menabrak lautan api di sebelah kanan, dan langsung ditelan oleh kobaran api yang mengamuk. Kemunculan serigala iblis pemakan matahari merupakan kejadian yang tidak terduga, dan fakta bahwa serigala iblis pemakan matahari terluka parah merupakan kejadian yang bahkan lebih tidak terduga. Pada saat ini, pelat besi misterius masih berada di mulut serigala iblis pemakan matahari. Ketika semua orang melihat bahwa serigala iblis terluka parah dan wajah manusia yang menyala-nyala di pintu masuk mausolem telah menghilang, mereka segera bereaksi dan bergegas menuju lautan api. Dan ketika serigala iblis pemakan bulan yang tak terhitung jumlahnya melihat bahwa kepala mereka benar-benar terluka parah, mereka segera mengeluarkan raungan dan bergegas menuju lautan api di sebelah kanan. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari Longchen dan yang lainnya. Namun, mereka jelas meremehkan suhu lautan api. Dalam sekejap, puluhan serigala iblis pemakan bulan bergegas ke lautan api, tetapi dalam sekejap, mereka berubah menjadi arang hitam. Longchen terkejut. Dia mengamati dengan saksama dan melihat ada jejak api hitam yang bercampur di dalam api merah. Karena api hitam inilah suhu lautan api menjadi sangat tinggi. Bahkan serigala iblis pemakan bulan tingkat pertama dan kedua langsung terbakar menjadi arang. Meskipun Longchen dan yang lainnya kuat, mereka pasti tidak bisa bertahan lama di lautan api. Terlebih lagi, meskipun serigala setan pemakan matahari terluka parah, masih belum diketahui seberapa parah lukanya. Hal ini membuat semua orang berhenti. Adapun serigala iblis pemakan bulan, karena kematian puluhan rekan mereka, mereka juga tahu bahaya lautan api. Mereka berhenti dan merangkak di tanah, meratap. Adapun Longchen dan yang lainnya, mereka hanya bisa saling memandang. Bahkan Yan Danxing dan Li Ziling tidak berani mengambil risiko sebesar itu dan bergegas ke lautan api. Kaka, kata Mosya Olang dengan ekspresi mendesak. Apa? Aku ingin masuk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Orang yang muncul di tengah kobaran api tadi jelas ingin membunuh serigala iblis pemakan matahari ini, itulah sebabnya ia jatuh ke lautan api. Serigala iblis pemakan matahari terluka parah dan mungkin tidak bisa bergerak. Di lautan api ini, ia akan terbakar sampai mati dengan sangat cepat. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk mendapatkan jiwa binatangnya, dan aku juga dapat membantumu menemukan pelat besi misterius itu. Mosya Olang berkata dengan gembira. Di lautan api ini, berapa lama kau bisa bertahan? Longchen mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak tahu, tapi setidaknya seperempat jam. Mosya Olang berkata dengan gugup. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia langsung memadatkan trukinya keluar tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri, lalu bergegas ke lautan api. Bagi jiwa binatang Serigala iblis pemakan matahari, ini adalah pertama kalinya Mosya Olang mengambil inisiatif untuk mengambil inisiatif tanpa persetujuan Longchen. Longchen dapat melihat bahwa jiwa binatang Serigala iblis pemakan matahari sangat menarik baginya, dan itu juga merupakan kunci balas dendamnya di masa depan, jadi dia tidak menolak. Melihat Mosya Olang berlari ke lautan api, dia juga hendak masuk, tetapi pada saat ini, Li Ziling langsung menghalangi di depannya dan mencibir, Bajingan, pertempuran kita belum berakhir. Apa yang kamu inginkan? Minggir dari jalanku. Longchen tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamanya saat ini. Dia khawatir tentang keselamatan Mosya Olang, jadi dia tidak merasa nyaman membiarkannya pergi ke lautan api sendirian. Melihat kecemasannya, Li Ziling menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak ingin menyerah sama sekali, jadi dia berbicara kepada Yan Danxing, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Longchen. Mari kita bekerja sama, oke. Pada saat ini, Mosya Olang telah memasuki lautan api, meninggalkan Longchen sendirian. Dia tidak menyangka bahwa Longchen akan diserang oleh Li Ziling dan Yan Danxing. Sebenarnya, Yan Danxing merasakan ancaman besar dari Longchen dan Mosya Olang, jadi dia tidak ragu untuk menyetujui permintaan Li Ziling dan berdiri di belakang Longchen. Sebelumnya, Longchenlah yang membuat Li Ziling marah, tapi kali ini, Longchenlah yang marah. Di tepi lautan api, Li Ziling tidak mengatakan apa-apa dan sekali lagi menggunakan kep gunung makpai tingkat bumi untuk membunuh Longchen. Serangan kuat ini langsung mendorong Longchen menjauh dari lautan api, tetapi serangan Yan Danxing datang dari belakang. Yan Danxing hanya ada di sana untuk mendukung Li Ziling, jadi dia tidak menggunakan transformasi jiwa binatang. Bahkan tanpa transformasi jiwa binatang, dia masih sangat kuat. Dengan pukulan biasa, embusan angin bertiup dan energi tinju yang besar langsung menekan tubuh Longchen. Mati. Longchen menggunakan True Dragon 9 Flash untuk bertarung dengan keduanya. Keterlambatan mereka menyebabkan Longchen kehilangan jejak Mosya Olang. Sekarang, bahkan jika dia bergegas ke lautan api, dia belum tentu dapat menemukan Mosya Olang. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan hidup dan mati saudara laki-lakinya yang terbaik. Tindakan Li Ziling telah berhasil membangkitkan kemarahan Longchen. Yan Danxing tidak menunjukkan kekuatan tempurnya secara penuh, tetapi dengan seorang guru kuat seperti dia yang sedang menyergap, Longchen tidak berani ceroboh. Dia memegang Azure Dragon Halbert di tangannya, dan fokus pada Li Ziling, yang membencinya. Pada saat ini, Li Ziling menyerang dengan gila-gilaan. Ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengalahkan Longchen dan menghapus rasa malunya. Menghadapi wanita gila yang seksi ini, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Sialan, kau mau mati. Aku akan mengantarmu pergi. Longchen mengutuk. Tombak naga biru di tangannya menari-nari dengan liar, berubah menjadi ilusi kabur dalam sekejap. Aura kuat meledak dari tubuh Longchen. Lapangan bintang pertempuran naga. Baik Yan Danxing maupun Li Ziling dapat melihat kekuatan medan bintang pertempuran naga milik Longchen. Mereka tahu bahwa segel gunung makpe milik Li Ziling dapat sepenuhnya menahannya. Memikirkan hal ini, Yan Danxing tidak lagi memerhatikannya. Dia masih harus menyimpan tenaganya untuk menghadapi Mosya Olang, yang mungkin akan keluar hidup-hidup. Apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku hanya dengan medan bintang pertempuran naga? Li Ziling sama sekali tidak takut. Dia sekali lagi menunjukkan segel gunung makpe, dan gunung-gunung runtuh menimpa Longchen. Tidak sesederhana yang kau kira. Pada saat ini, Longchen menggunakan True Dragon Nine Flash, mendorong Yan Danxing menjauh, dan menerkam Li Ziling. Dia menampilkan teknik pertempuran naga biru di tangannya, dan cahaya tombak tajam melesat ke arah Li Ziling. Lapangan Bintang Pertempuran Naga Dalam sekejap, naga-naga kecil yang tak terhitung jumlahnya menjerat Li Ziling. Hanya trik kecil. Li Ziling menatap Longchen dengan tenang. Dia tahu bahwa medan bintang pertempuran naga milik Longchen tidak dapat membunuhnya. Pada saat ini, dia melihat mata Longchen. Perasaan aneh yang tiba-tiba ini mengejutkannya. Pada saat ini, dia tampaknya benar-benar tertarik oleh mata yang sangat indah itu. Sosok Longchen menjadi ilusi. Li Ziling merasa seolah-olah dia sedang tidur di tengah ranjang yang empuk, dan kepalanya disanggah oleh lengan yang kuat dan kokoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Ziling tiba-tiba tersadar, lalu wajahnya dipenuhi kengerian. Kehilangan fokus dalam pertempuran merupakan hal yang tabu, dan Li Ziling telah melakukan hal tabu yang begitu besar pada saat kritis ini. Karena momen linglung inilah medan bintang pertempuran naga milik Longchen benar-benar menembus serangannya, dan cahaya tombak tajam langsung mengenai tubuhnya. Pada saat kritis ini, Li Ziling hanya bisa melarikan diri dengan panik. Namun, dia sama sekali tidak bisa lolos dari serangan Longchen. Untungnya, karena kekuatan di belakangnya, Longchen tidak berniat membunuhnya. Tombaknya menghantam dada Li Ziling dengan keras, dan langsung membuatnya terpental. Dia memuntahkan seteguk darah di udara. Saat dia mendarat, dia telah kehilangan seluruh kemampuan untuk bertarung. Jadi, murid iblis pemakan roh sangat berguna, gumam Longchen. 256. Longchen tiba-tiba melesat maju dan mengalahkan Li Ziling dengan kecepatan kilat. Semua orang tercengang saat melihat Li Ziling terlempar dengan darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya memucat. Bahkan Li Qingling pun tercengang sejenak. Ia lupa bahwa ia seharusnya menyelamatkan Li Ziling saat ini. Adapun Yan dan Xing, saat Longchen menyingkirkannya, dia berhenti. Pada saat berikutnya, Longchen mengalahkan Li Ziling. Bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah mengalahkan Li Ziling, Longchen memberi Yan dan Xing tatapan peringatan lalu bergegas ke lautan api, meninggalkan yang lain saling menatap. Baru saat itulah Li Qingling menyadari bahwa adiknya terluka parah. Dia berteriak dan bergegas menuju adiknya. Pamer padaku. Yan dan Xing tersenyum. Dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Bahkan ketika Longchen mengalahkan Li Ziling, dia hanya sedikit terkejut. Baiklah, kalian masuklah dan bertarung sampai mati. Aku akan menunggu kalian di luar. Longchen, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan orang nomor satu di daftar naga tersembunyi. Suhu api hitam itu memang sangat tinggi. Karena Longchen telah mencapai level ketiga dari tubuh pertempuran api petir, ia memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap api jenis ini. Ditambah dengan perlindungan ki sejati, ia memperkirakan bahwa ia dapat bertahan di lautan api ini selama sekitar setengah jam, sedikit lebih lama dari Mo Xiaolang. Di lautan api ini, mata tidak berguna. Longchen hanya bisa mengandalkan ingatannya tentang tempat di mana serigala setan pemakan matahari jatuh dan mengejar ke arah itu. Dia merasa sedikit gelisah. Lingkungan di sekitarnya terlalu sunyi, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah ledakan api. Tidak ada suara dari serigala setan pemakan matahari atau Mo Xiaolang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Xiaolang? Hati Longchen terasa dingin. Baru saja, Mo Xiaolang sedang terburu-buru, dan Longchen tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia ingin mengikutinya masuk untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak menyangka Li Ziling akan memanggil Yan dan Xing untuk menghentikannya dan menundanya. Longchen mempercepat langkahnya dan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak naga biru untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang mungkin muncul kapan saja. Ini adalah api neraka. Meskipun Longchen memiliki tubuh pertempuran api petir tingkat ketiga, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah berjalan sekitar 100 meter di lautan api ini, Longchen tiba-tiba mendengar suara napas berat dari depan. Kedengarannya seperti serigala setan pemakan matahari. Longchen terkejut. Tangan kanannya memegang rat-rat tombak naga biru, siap menyerang kapan saja. Xiaolang, kamu harus tetap hidup, ini adalah satu-satunya keinginan Longchen. Pada saat tertentu ketika ia sedang menyerang ke depan, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa api di sekelilingnya telah menghilang. Hal ini membuatnya terkejut. Melihat sekeliling, ia menemukan bahwa ia berada di area melingkar tanpa api. Area ini hanya berdiameter sekitar 20 meter. Begitu dia tiba, tubuh Longchen dipenuhi dengan niat membunuh. Ini karena dia melihat serigala setan pemakan matahari yang besar berdiri di depannya. Pada saat ini, serigala setan pemakan matahari itu penuh dengan luka-luka kecil. Tubuhnya berlumuran darah dan matanya redup. Jelas sekali dia terluka parah. Namun, dia tidak mati. Longchen dapat merasakan bahwa serigala iblis pemakan matahari lah yang telah mengusir api di sekitarnya, sehingga terbentuklah area tanpa api. Xiaolang. Longchen mengeluarkan raungan yang ganas. Setelah menyerbu ke area melingkar ini, hal pertama yang dilihatnya adalah serigala setan pemakan matahari yang terluka parah. Hal kedua yang dilihatnya adalah moh Xiaolang tergeletak di tanah. Pada saat ini, serigala setan pemakan matahari sedang berputar-putar di sekitar moh Xiaolang dan menjelati tubuh moh Xiaolang dengan lidah merahnya yang lebar. Melihat pemandangan ini, Longchen merasa seperti tersambar petir. Dia benar-benar tercengang. Xiaolang sudah meninggal. Itulah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Ketika dia memastikan bahwa tubuh moh Xiaolang memang tak bernyawa, kesedihan dan kemarahan bagaikan air pasang yang menenggelamkannya sepenuhnya. Matanya berubah menjadi merah darah dan urat-uratnya menyembul keluar. Dia mencengkeram tombak naga biru dengan erat dan bahkan napasnya menjadi berat. Setelah berinteraksi dengan moh Xiaolang selama beberapa hari terakhir, Longchen menjadi sangat menyukai pemuda ini. Terus terang, selain keluarganya, moh Xiaolang telah menjadi orang terpenting bagi Longchen selain Lingqi. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia panggil saudara. Tapi sekarang, satu-satunya saudaranya terbaring di sini dalam keadaan tak bernyawa. Longchen merasa bahwa kegilaan dan kebiadaban yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya telah sepenuhnya dilepaskan setelah melihat pemandangan ini. Bajingan, kau membunuh serigala kecil. Longchen meraung. Wajahnya yang ditutupi sisik merah menjadi menakutkan dan menyeramkan. Pada titik ini, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Bagaimana dia bisa peduli tentang seberapa kuatnya serigala iblis pemakan matahari ini? Setelah meraung, Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengacungkan tombak naga biru dan menyerang serigala iblis pemakan matahari. Ketika Longchen tiba, serigala iblis pemakan matahari segera melihatnya. Serigala iblis pemakan matahari yang terluka parah tidak langsung menyerang Longchen. Sebaliknya, ia mundur beberapa langkah dan membawa mayat Mosia Olang ke Longchen. Dari mata serigala setan pemakan matahari, Longchen melihat banyak emosi. Ada keraguan, rasa sakit, kesedihan, dan berbagai macam emosi lainnya. Sepertinya ada banyak hal yang ingin disampaikan kepada Longchen. Longchen tidak peduli dengan situasi aneh ini. Yang dia pedulikan adalah kehidupan Mosia Olang. Sambil memegang tangan Mosia Olang yang sedingin es, tubuhnya sudah kehilangan semua panasnya. Jantungnya tidak lagi berdetak, dan energi sejatinya perlahan-lahan terkuras abis. Pada titik ini, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan dari alam pembuluh darah naga. Tidak ada keraguan bahwa Mosia Olang telah meninggal. Bagi Longchen, ini bagaikan sambaran petir. Selama sebulan terakhir, ia menghabiskan waktu bersama Mosia Olang. Pemuda pemalu, baik hati, tetapi ulet ini telah menanggung dendam berdarah. Ia adalah satu-satunya saudara yang diakui Longchen, tetapi sekarang ia telah meninggal di hadapannya. Longchen merasakan darahnya mendidih. Dadanya terasa seperti akan meledak. Bajingan, kau harus membayar kematian Mosia Olang dengan nyawamu. Longchen diam-diam memasukkan mayat Mosia Olang ke dalam kosmos saknya. Menundukkan kepalanya, dia berdiri dengan wajah muram. Aura pembunuh yang gila meletus dari tubuhnya. Dia langsung menyerang serigala iblis pemakan matahari. Kali ini, bahkan jika dia mati, dia akan membunuh serigala iblis pemakan matahari yang terluka parah untuk membalaskan dendam Mosia Olang. Longchen mengira bahwa serigala setan pemakan matahari akan bertarung sampai mati bersamanya di lautan api. Tanpa diduga, serigala setan pemakan matahari mengambil pelat logam misterius dari tanah, berbalik, dan melarikan diri. Melihat ke arah pelariannya, sebenarnya ia menuju ke luar lautan api. Setelah serigala iblis pemakan matahari pergi, lautan api kembali menyelimuti tubuh Longchen. Kau ingin pergi? Longchen tidak mengatakan apapun lagi dan bergegas menuju serigala iblis pemakan matahari. Tujuan awalnya datang ke Blazing Sky Mystic Domain adalah untuk mendapatkan warisan Blazing Sky Demon Emperor. Namun, satu-satunya hal yang ingin dilakukannya sekarang adalah memotong-motong Sundevoring Demonic Wolf menjadi beberapa bagian untuk menghibur roh Mosia Olang di surga. Satu orang dan satu binatang buas menerobos lautan api dan bergegas menuju luar dengan panik. Serigala setan pemakan matahari itu sangat besar. Ketika mendekati pinggiran, orang-orang di luar sudah tahu bahwa binatang buas yang mengerikan ini akan keluar. Namun, ketika mereka melihat tubuhnya yang berdarah, matanya yang redup, dan tubuhnya yang terhuyung-huyung, mata Yan dan Xing berkedip dingin. Ketika serigala pemakan matahari keluar, Yan dan Xing terkejut melihat serigala pemakan matahari masih memegang token besi misterius di mulutnya. Dia menggertakan giginya dan langsung muncul di samping mulut serigala pemakan matahari dan meninju sudut mulutnya. Kali ini, dia telah membuat taruhan yang tepat. Serigala iblis pemakan matahari terluka parah, dan tepat setelah keluar dari lautan api, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling sebelum Yan dan Xing meninju sudut mulutnya. Pelat logam misterius di mulutnya terbang menjauh. Bahkan surga pun membantuku. Yan dan Xing tertawa terbahak-bahak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih pelat logam dan bergegas menuju pintu masuk makam. Apa? Longchen baru saja keluar dari lautan api ketika dia melihat pemandangan ini. Serigala iblis pemakan matahari terbanting ke sudut makam oleh sebuah pukulan. Pukulan dari seorang prajurit inti surgawi akhir telah menyebabkan luka serigala iblis pemakan matahari semakin parah, dan matanya menjadi semakin redup. Pada saat yang sama, Yan dan Xing telah tiba di pintu masuk makam dengan pelat logam misterius di tangan. Longchen hanya bisa menyaksikan Yan dan Xing menerobos penghalang cahaya dan memasuki makam. Jika sebelumnya, dia pasti akan mengejar Yan dan Xing seperti orang gila, tetapi sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah membalas dendam pada Mosya Olang. Warisan kaisar iblis pembakaran surga telah dilupakan olehnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu peduli dengan pelat logam misterius yang diperoleh Yan dan Xing. Setelah mengunci posisi serigala iblis pemakan matahari sekali lagi, Longchen mengeluarkan raungan keras. Dia mengayunkan tombak naga biru dengan liar, dan sekali lagi melepaskan serangan naga melawan medan bintang ke arah serigala iblis pemakan matahari. Yang lain menyaksikan kejadian ini. Dari awal hingga akhir, terlalu banyak hal yang terjadi, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat bereaksi tepat waktu. Longchen mengalahkan Li Ziling dan bergegas ke lautan api. Kemudian, binatang iblis ini keluar dari lautan api, dan pelat logam misterius itu diambil oleh kakak laki-laki Yan dan Xing. Kakak laki-laki Yan dan Xing berhasil mendapatkan warisan, tetapi Longchen sama sekali tidak mempedulikannya, dan malah pergi untuk membunuh binatang iblis ini. Mereka tidak tahu bahwa Mosya Olang sudah meninggal, jadi mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat Dragon Battles The Starfield mendekati Sun Devoring Demonic Wolf, ekspresi menyakitkan muncul di mata Sun Devoring Demonic Wolf yang terluka parah. Akhirnya, ia bergerak. Ia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melambaikan cakarnya yang tebal ke arah Longchen. Cakar itu bertabrakan dengan Blue Dragon Halbert, menghasilkan suara logam yang beradu tajam. Wah! Dengan ledakan keras, Longchen terpental mundur oleh kekuatan dahsyat serigala iblis pemakan matahari dan terjatuh ke tanah. Binatang iblis alam bumi memang luar biasa. Longchen melompat. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan serigala iblis pemakan matahari, dia merasakan lengannya mati rasa. Ribuan serigala iblis pemakan bulan melihat bahwa Longchen benar-benar berani menyerang kepala mereka, dan ketika Longchen mendarat, mereka semua menyerang Longchen. Untuk sesaat, Longchen tenggelam oleh serigala yang tak terhitung jumlahnya. Sudah lama aku tidak menggunakan jurus ini, di dalam kawanan serigala, mata Longchen bersinar dengan cahaya berdarah. 257. Batas pemakan darah Dalam sekejap, hantu berwarna darah menelan seluruh kawanan serigala. Ribuan serigala iblis pemakan bulan diselimuti oleh penghalang berwarna darah ini. Naga-naga kecil berwarna darah berkeliaran di sekitar ruang berwarna darah yang samar-samar terlihat ini. Ini adalah tempat yang aneh. Merasa. Aduh. Di bawah daya hisap yang kuat, serigala iblis pemakan bulan perlahan-lahan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Orang bisa melihat bahwa beberapa serigala yang paling dekat dengan Longchen langsung berlumuran darah. Kemudian, bola-bola darah yang besar dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Longchen. Mereka seperti bola meriam yang bertabrakan dengan tubuh Longchen. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi gas dan meresap ke udara. Inti dari gas tersebut telah dicegat oleh Longchen. Serigala iblis pemakan bulan tidak lemah. Kecepatan hisapan ini terlalu lambat. Cahaya dingin melintas di mata Longchen. Dia melambaikan tombak perang naga biru dan dengan liar maju ke dalam kawanan serigala iblis pemakan bulan. Selama tombak perang naga biru melukai serigala iblis pemakan bulan, darah tak berujung akan menyembur keluar dari tubuh serigala dan dilahap oleh Longchen. Kemanapun Longchen pergi, akan ada bola darah selebar 3 meter yang terus-menerus diserap oleh Longchen. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak darah dihasilkan oleh tombak perang naga biru yang diayunkan Longchen dengan liar. Kebencian Longchen terhadap serigala iblis pemakan bulan kini dilampiaskan pada serigala iblis pemakan bulan ini. Kecepatan ini setara dengan mesin pemotong. Serigala iblis pemakan bulan melolong saat mereka mati di bawah tombak pertempuran naga biru dan batas pemakan darah. Di bawah daya hisap blood devoring bone dari, para moon devoring demon wolves yang lebih lemah dari Longchen sama sekali tidak mampu menahan serangannya. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Kemanapun Longchen pergi, sejumlah besar moon devoring demon wolves akan berubah menjadi mayat kering tanpa darah. Yang menurut Longchen aneh adalah mata serigala iblis pemakan matahari tidak bernyawa, dan tidak ada reaksi apapun. Adapun yang lainnya, pemandangan berdarah seperti itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Mereka belum pernah melihat metode pembantaian berdarah seperti itu. Pada saat ini, Longchen telah sepenuhnya berubah menjadi malaikat maut. Satu persatu, serigala iblis pemakan bulan mati di tangannya. Awalnya, seharusnya ada pemandangan darah mengalir seperti sungai. Namun, tidak ada, karena semua darah telah dimakan oleh Longchen. Orang-orang yang tersisa mulai gemetar, terutama Li Ziling, yang masih terluka parah. Jika dikatakan bahwa dia masih tidak yakin bahwa Longchen telah mengalahkannya beberapa saat yang lalu, maka sekarang, dia benar-benar ketakutan. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya. Memikirkan bagaimana dia sebenarnya adalah musuhnya sebelumnya, kakinya mulai gemetar. Longchen, monster macam apa dia? Ya, pikiran yang sama terus bergema di benak semua orang. Ketika Longchen membantai serigala iblis pemakan bulan, dia mengira serigala iblis pemakan matahari akan menyerangnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihat adik laki-lakinya sendiri dibantai seperti ini. Namun, yang membuat Longchen merasa aneh adalah serigala iblis pemakan matahari hanya berbaring di sana tanpa menyerang. Apakah ada yang salah dengan otak serigala iblis pemakan matahari ini? Longchen mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Kali ini, dia harus membalaskan dendam Mosya Olang sementara serigala iblis pemakan matahari terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Karena ia baru saja menerobos ke alam inti surgawi, ia masih belum sebanding dengan serigala iblis pemakan matahari ini. Oleh karena itu, ia perlu menjadi lebih kuat, dan kesempatan untuk melakukannya datang dari serigala iblis pemakan bulan ini. Longchen terus menggunakan teknik pemurnian darah dan transformasi Qi. Ia dapat merasakan bahwa Qi-nya berkembang pesat. Setelah membantai hampir setengah dari serigala iblis pemakan bulan, perluasan Qi-nya akhirnya mencapai puncaknya. Tinggal satu langkah lagi dan aku akan menerobos ke alam inti surgawi kecil. Qi merah darah di tubuhnya tidak dapat lagi disimpan di dantiannya. Ketika dantian mencapai puncaknya, Qi yang kuat itu meledak dan mengalir ke setiap bagian tubuh Longchen. Setelah itu, Qi itu segera mengalir kembali ke dantian Longchen. Setelah itu, Qi itu mulai bergetar dan mengembun menjadi inti surgawi yang kecil. Qi itu hanya seukuran kacang kedelai, dan Qi itu tetap berada di dantian Longchen. Riak Qi yang kuat dapat dirasakan datang dari inti surgawi. Inti itu juga berisi energi api petir dan naga biru yang dibentuk oleh keterampilan tempur naga biru. Di sebelah inti surgawi terdapat kabut merah darah samar. Dengan penambahan transformasi jiwa naga, Qi Longchen sekarang sebanding dengan prajurit inti surgawi akhir. Bahkan, Qi-nya telah melampaui banyak prajurit inti surgawi akhir. Setelah akhirnya berhasil menembus alam inti surgawi, Longchen akhirnya menghilangkan alam darah yang memakan dan muncul kembali di hadapan semua orang. Saat ini, dia masih dalam transformasi jiwa naga, tetapi aura merah darah dan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya telah menjadi lebih pekat. Mata merah darahnya yang dingin membuat semua orang mundur beberapa langkah. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua terdiam karena takut. Meskipun Li Qingling yang mendukung Li Ziling benar-benar ingin menghajar Longchen, di bawah tekanan mata Longchen, dia telah kehilangan seluruh keberaniannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki yang begitu menakutkan seumur hidupnya. Serigala pemakan matahari, Longchen memasang ekspresi muram di wajahnya. Setelah menjadi lebih kuat, dia memegang tombak naga biru di tangannya, dan dengan hentakan kakinya, dia dengan gila menusuk ke arah serigala pemakan matahari. Besiaplah untuk mati, Xiao Lang. Aku akan mengambil nyawa binatang ini dan mempersembahkannya kepada jiwamu di surga. Tombak naga biru berubah menjadi angin kencang, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju serigala iblis pemakan matahari. Dengan serangan yang tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, Longchen tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengambil nyawa serigala iblis pemakan matahari dengan ini. Longchen menyerang di Starfield dan sekali lagi bergegas menuju Sun Deforming Demon Wolf. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Sun Deforming Demon Wolf. Longchen sangat berhati-hati. Dia pernah bertarung dengan serigala iblis pemakan matahari sebelumnya, dan itulah sebabnya dia dengan hati-hati memikirkan apa yang akan dilakukan serigala iblis pemakan matahari selanjutnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah serigala iblis pemakan matahari tidak bergerak kali ini. Ia berdiri dari posisi berjongkok dan dengan kuat menopang tubuhnya. Sepasang mata hitamnya menatap kosong ke arah Longchen, dan ada ekspresi kesakitan dan kebingungan di matanya. Tatapan ini, Longchen terkejut. Ketika dia melihat tatapan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa serigala iblis pemakan matahari di depannya memberinya perasaan yang familiar. Dia dengan hati-hati mencoba mengingat, dan ketika tombak naga biru hendak mengenai serigala iblis pemakan matahari, dia akhirnya ingat. Tatapan ini, bukankah itu milik Mosya Olang? Longchen merasa pikiran ini konyol, tetapi karena pikiran konyol ini, dia menarik kembali serangannya. Longchen yakin bahwa jika dia tidak menarik serangannya, serigala iblis pemakan matahari yang tidak ingin melawan akan dibunuh olehnya hanya dengan satu serangan. Longchen adalah seorang pejuang inti surgawi yang baru lahir, dan bahkan Mosya Olang mungkin bukan tandingannya, apalagi serigala iblis pemakan matahari ini yang tidak ingin melawan. Longchen menatap serigala iblis pemakan matahari dengan ekspresi aneh. Tepat pada saat ini, ketika serigala iblis pemakan matahari melihat bahwa Longchen telah menghentikan serangannya, ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Ia memutar tubuhnya, dan tubuhnya yang besar mulai menyusut. Ia hanya berhenti ketika ia telah menyusut menjadi seukuran anak anjing biasa. Saat ini, seluruh tubuh serigala iblis pemakan matahari ditutupi bulu hitam, dan ada pola matahari bundar di dahinya. Digi dan cakarnya tidak lagi tajam, melainkan seukuran saku. Ia menatap Longchen dengan mata hitamnya yang berair, dan ia tampak sangat imut. Longchen menatap kosong pada pemandangan ini. Dari mata serigala iblis pemakan matahari, Longchen melihat sisi manusia. Sejujurnya, hanya dengan melihat matanya, serigala iblis pemakan matahari ini adalah manusia, manusia yang hidup. Faktanya, manusia ini adalah seseorang yang Longchen kenal, seseorang yang sangat dikenalnya. Longchen berjongkok, menjulurkan kepalanya dan membelai kepala serigala iblis pemakan matahari. Serigala itu tidak melawan, ia menikmati belayan itu. Dua gigi taringnya yang berbentuk bulan sabit terlihat, dan ia tampak sangat imut. Karena cedera sebelumnya, serigala iblis pemakan matahari telah menyusut, dan masih ada beberapa noda darah di tubuhnya. Tepat pada saat ini, serigala iblis pemakan matahari mengulurkan cakarnya dan menulis kata yang bengkok di tanah. Mo. Pikiran Longchen terguncang, dan dia berkata, kamu mo siaolang. Serigala iblis pemakan matahari menganggupkan kepalanya dengan cepat. Mungkin karena Longchen telah mengenali identitasnya, ekspresi bingung dan menyakitkan di matanya akhirnya sedikit berkurang. Longchen menelan ludahnya, lalu dengan hati-hati mengamati serigala iblis pemakan matahari lagi. Bukankah siaolang sudah mati? Mengapa serigala iblis pemakan matahari ini mengatakan bahwa dia adalah mo siaolang? Serigala iblis pemakan matahari saat ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang ganas sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakannya? Hati Longchen benar-benar kacau. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah bahwa ia awalnya mengira mo siaolang sudah benar-benar mati, dan bahkan mayat siaolang masih tersembunyi di dalam tas kian kun miliknya. Namun melihat perubahan aneh pada serigala iblis pemakan matahari, mungkinkah mo siaolang masih hidup? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa jiwa mo siaolang telah memasuki tubuh serigala iblis pemakan matahari, dan bahkan telah menguasainya. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi, Longchen juga tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa ketika mo siaolang mengejar serigala iblis pemakan matahari untuk mendapatkan jiwa binatangnya, sebuah kecelakaan tak terduga pasti terjadi ketika dia memurnikan sumber jiwa binatang, menyebabkan mo siaolang tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuhnya sendiri, dan mencuri tubuh serigala iblis pemakan bulan. Mayat mo siaolang tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Dari sini, Longchen dapat memastikan bahwa segala sesuatunya sangat mungkin seperti yang dibayangkannya. Yang saat ini menempati tubuh serigala iblis pemakan matahari adalah mo siaolang. Dengan kata lain, mo siaolang telah menjadi serigala iblis pemakan matahari. Kecelakaan semacam ini membuat Longchen sama sekali tidak dapat bereaksi. Ia menenangkan diri, dan memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Kembali di kota bayang, kau memberiku tubuh pertempuran astral, kan? Longchen bertanya, selama serigala iblis pemakan matahari dapat memahami kata-katanya, maka tidak diragukan lagi bahwa itu adalah mo siaolang. Seperti yang diduga, serigala pemakan matahari mengangguk. Longchen langsung meneteskan air mata kegembiraan. Dia memeluk tubuh mo siaolang saat ini di tangannya, dan melihat penampilannya saat ini. Dia terisak-isak, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ekspresi sedih Longchen, siaolang yang telah berubah menjadi serigala iblis pemakan matahari tidak tahan lagi. Air mata mulai mengalir di matanya, tetapi karena munculnya air mata ini, kebingungan dan rasa sakitnya sebelumnya benar-benar hilang. Meskipun dia telah berubah menjadi binatang iblis, dia tahu bahwa setidaknya di hadapan Longchen, dia masih seorang saudara. Ini sudah cukup. Ini berarti bahwa dia tidak sendirian. Serigala kecil, tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa peristiwa yang tidak terduga seperti itu akan terjadi. Namun, aku berjanji kepadamu bahwa kau akan selalu menjadi saudaraku, Longchen. Kebencianmu adalah kebencianku. Keinginanmu adalah keinginanku. Meskipun kau telah menjadi seperti ini sekarang, akan ada hari ketika aku akan membiarkanmu memiliki tubuh manusia. Ini adalah janjiku kepadamu. 258. Longchen tahu bahwa siaolang telah berubah dari manusia menjadi serigala setan pemakan matahari. Dia tahu bahwa ini tidak boleh diungkapkan, jadi meskipun dia mengenali siaolang, dia tidak mengatakan apapun. Yang lain masih dengan gugup menyaksikan hasil pertarungan antara Longchen dan serigala iblis pemakan matahari yang terluka. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen benar-benar akan berhenti menyerang. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa serigala iblis pemakan matahari benar-benar menyusut menjadi anak anjing hitam kecil yang lucu, dan dipeluk Longchen. Peristiwa hari ini telah menantang imajinasi mereka. Jadi, mereka semua menatap kosong ke pemandangan itu, tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Longchen baru saja pulih dari insiden dengan siaolang. Melihat saudaranya dalam pelukannya, hatinya terasa sangat getir. Siaolang pasti sangat kesal karena telah berubah dari manusia menjadi binatang iblis. Ada begitu banyak hal yang menakjubkan di dunia ini. Lingqi hanya memiliki jiwanya, tetapi dia masih bisa mengandalkan ramuan untuk memulihkan tubuhnya, apalagi siaolang. Ku dengar bahwa binatang iblis yang paling kuat memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia, dan siaolang adalah serigala iblis pemakan matahari, serigala iblis yang memiliki kemampuan untuk melahap. Aku tidak percaya bahwa dia tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia. Longchen berpikir dalam hatinya. Kemampuan serigala iblis pemakan matahari untuk melahap semua panas dan bahkan cahaya sangatlah kuat. Pada saat ini, siaolang tidak dapat berbicara, tetapi dari sorot matanya, Longchen dapat menebak pikirannya. Dari kebingungan dan rasa sakit awalnya, ia kini telah menerima kenyataan ini. Karena masalah ini telah menjadi kenyataan, satu-satunya hal yang dapat ia lakukan di masa depan adalah menemukan cara untuk menyelamatkan situasi, dan tidak bersedih di sini. Longchen kemudian mengingat warisan kaisar iblis pembakar surga. Karena kematian mu siaolang, Longchen bahkan tidak peduli bahwa Yan dan Xing telah mengambil kesempatan untuk merebut token besi misterius itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, siaolang tampaknya dapat menebak pikirannya. Dia menggunakan cakar hitamnya yang halus untuk menyentuh lengan Longchen, lalu melompat keluar dari lengan Longchen dan menuju lautan api. Serigala kecil sedang menuntunku ke tempat yang harus ku tuju. Longchen tahu bahwa siaolang tidak akan pernah menyakitinya, jadi dia tidak ragu dan mengikuti mo siaolang. Awalnya dia ingin membungkusnya dengan kinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa siaolang sama sekali tidak takut dengan api. Api di sekitarnya surut, meninggalkan ruang kecil yang dapat menyelimuti Longchen. Mo siaolang pernah berpikir bahwa api itu akan membakar serigala iblis pemakan matahari sampai mati, tetapi dia memang berpikir terlalu jauh. Satu-satunya hal yang tidak ditakuti oleh serigala iblis pemakan matahari adalah api. Mengabaikan tatapan orang lain, Longchen mengikuti mo siaolang dan berjalan melalui lautan api. Tidak ada jalan di lautan api, dan dapat dilihat bahwa siaolang hanya merabah-rabah jalannya. Mungkin siaolang melihat sesuatu yang istimewa di sini saat dia datang terakhir kali. Longchen berpikir dalam hati. Seperti yang diduga, sebuah fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di depan mereka. Longchen samar-samar merasa bahwa fluktuasi ini agak familiar. Tak lama kemudian, langkah kaki siaolang terhenti. Dia menoleh untuk melihat Longchen dan mengangguk, memberi isyarat agar Longchen melangkah maju. Ini adalah pintu masuk ke Mao Solem. Longchen terkejut. Di depannya ada dinding makam, dan ada pintu kecil di dinding. Gaya pintunya kira-kira sama dengan pintu besar di luar. Demikian pula, ada lapisan cahaya transparan di balik pintu kecil yang mencegah orang masuk. Siaolang, mungkinkah ini juga pintu menuju makam? Selain itu, pintu kecil ini sangat istimewa, jadi kemungkinan besar ada sesuatu yang istimewa di sana. Kata Longchen lembut. Menurut pengalamannya, semakin tersembunyi sesuatu, semakin penting pula hal itu. Meskipun Mao Siaolang tidak bisa bicara, dia masih bisa mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia menganggukkan kepalanya. Terlihat sedikit naif. Tapi bagaimana cara aku masuk? Memikirkan masalah ini, Longchen menjadi tertekan. Pelat logam misterius itu adalah pintu masuk ke pintu besar, tetapi sudah diambil oleh Yan Danxing. Sekarang Yan Danxing sudah memasuki Mao Solem, semua hal baik seharusnya sudah diambil olehnya. Pada saat ini, Mo Siaolang sangat cemas sehingga dia berputar-putar. Dia benar-benar ingin merasakan sesuatu dari Longchen, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa memiringkan kepalanya dan menggunakan kedua kaki depannya untuk membuat gerakan kaku. Kau berbicara tentang pelat logam yang aku peroleh di pegunungan Burning Sky. Longchen terkejut. Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama, tetapi karena apa yang terjadi pada Mo Siaolang, dia masih belum bisa melupakannya. Pelat logam ini muncul di pegunungan Burning Sky, jadi pasti ada hubungannya dengan alam misteri Burning Sky. Selain itu, pelat logam yang diperoleh Yan dan Xing sama dengan pelat logam ini. Jadi, sangat mungkin aku bisa menggunakan pelat logam ini untuk melewati membran cahaya ini. Memikirkan hal ini, Longchen sangat bersemangat. Dia dengan hati-hati memegang Siaolang di lengannya, lalu mengeluarkan pelat logam misterius dari kosmos saknya. Begitu pelat logam misterius itu muncul, pelat itu mengeluarkan serangkaian getaran. Ketika Longchen menggerakkannya ke arah membran cahaya, seberkas cahaya menyinari tubuhnya. Longchen merasakan kekuatan hisap yang kuat bekerja pada tubuhnya, lalu dia tersedot oleh kekuatan ini. Setelah mengalami kegelapan sesaat, Longchen menyadari bahwa dia berdiri di sebuah lorong panjang. Lorong ini terbuat dari batu batak kuning tanah, dan semuanya rapi dan teratur, memperlihatkan aura yang hikmat dan bermartabat. Di dinding terowongan, ada lampu gantung setiap 10 meter. Di tengah lampu gantung, ada bola api merah abadi. Karena keberadaan api ini, terowongan ini menjadi sangat terang. Ini seharusnya makamnya. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar memasuki makam kaisar iblis langit terbakar. Longchen menggendong Xiaolang dan melangkah maju. Serigala iblis pemakan matahari masih terluka parah. Agar tidak mempengaruhi lukanya, Longchen hanya bisa membiarkannya bergerak seperti ini. Meskipun agak tidak pantas bagi seorang pria untuk menggendong pria lain, situasinya sekarang berbeda. Selain itu, Xiaolang juga perlu dirawat. Meridian serigala setan pemakan matahari seharusnya sedikit berbeda dari manusia. Jika Xiaolang ingin membiasakan diri dengan tubuh ini, mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Pikir Longchen. Karena tidak terbiasa dengan tubuh ini, berarti Xiaolang tidak dapat memurnikan obat spiritual dengan baik. Jika dia tidak dapat memurnikan obat spiritual, pemulihan lukanya akan jauh lebih lambat. Untungnya, tubuh serigala iblis pemakan matahari milik Mos Xiaolang berada di atas tingkat bumi. Dia hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan tempur yang akan dimilikinya setelah luka-lukanya pulih. Saat ini, Longchen setara dengan memiliki binatang iblis tingkat bumi sebagai hewan peliharaan. Perlu diketahui bahwa ini setara dengan tingkat sungai surgawi. Dengan kata lain, dengan dukungan Mos Xiaolang, selama dia tidak memprovokasi seseorang seperti Pangeran Kesembilan, Longchen dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Yuanling. Sekarang, hal terpenting adalah menjelajahi hal terpenting di alam mistis langit terbakar. Longchen memiliki firasat bahwa ia mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Yan dan Xing. Mengikuti lorong ini, Longchen terus berjalan lebih dalam. Setelah berjalan sekitar 15 menit, dua pintu emas samar muncul di dua dinding di depannya. Ada satu di setiap sisi dinding. Sesampainya di sini, Longchen sedikit bersemangat. Jika ada harta karun di makam ini, tidak diragukan lagi bahwa harta karun itu ada di kedua pintu ini. Dia dan Xiaolang tiba di depan salah satu pintu. Telapak tangan Longchen dengan lembut menutupi pintu berwarna emas muda itu. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat. Ada perasaan logam dingin yang datang dari pintu, dan gerakan kecil itu memberitahu Longchen bahwa pintunya tidak terkunci. Tanpa ragu, Longchen mendorong pintu hingga terbuka, dan sebuah ruangan kecil muncul di dalamnya. Dinding ruangan itu sama dengan lorong di luar. Satu-satunya perbedaan adalah lantainya berwarna hitam. Tatapan Longchen langsung tertarik oleh sebuah meja di tengah ruangan. Dia datang ke depan meja dan menyadari bahwa ada dua buku rahasia di atas meja yang sudah lapuk itu. Ini adalah dua keterampilan tempur. Dari bahan buku petunjuk rahasia yang menguning, dapat dilihat bahwa keterampilan ini sudah ada sejak lama. Aku harus mengatakan bahwa keberuntunganku benar-benar bagus, Longchen sedikit emosional. Mereka berdua telah memasuki Burning Sky Mystic Realm, tetapi Xiaolang sedikit lebih kuat dari Longchen pada awalnya. Namun sekarang, dia telah menjadi Sundehoring Demonic Wolf, sementara Longchen telah memperoleh harta karun Burning Sky Demon Emperor. Aku penasaran apakah ini warisan dari Kaisar Iblis Langit Terbakar, atau apakah Yan dan Xing telah memperoleh sesuatu yang lebih baik. Longchen berpikir. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke arah dua buku rahasia itu. Tepat ketika dia hendak menyentuh buku rahasia itu, kedua buku itu tiba-tiba terbakar. Wajah tua yang dikenal Longchen langsung muncul di antara api. Anak kecil, keberuntunganmu sungguh baik karena bisa datang ke sini. Wajah yang terbakar itu dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Senior, apakah Anda Kaisar Iblis Langit Terbakar? Longchen bertanya dengan hormat. Itu aku. Pada saat ini, lelaki tua yang mengaku sebagai Kaisar Iblis Langit Terbakar itu mengamati Longchen dengan beberapa emosi. Ketika dia melihat serigala Iblis pemakan matahari dipelukan Longchen, dia terkejut dan berkata dengan sedikit heran, bagaimana serigala Iblis pemakan matahari bisa akur denganmu. Aku juga tidak tahu. Pokoknya, dia cukup menyukaiku. Longchen berbohong. Dia tidak bermaksud berbohong, tetapi hal-hal yang dialami Mosia Olang agak tidak dapat dipercaya, jadi Longchen tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Karena kau bisa datang ke sini, itu berarti kau dan aku ditakdirkan. Dua keterampilan bertarung ini, satu adalah perisai api sembilan revolusi, dan yang lainnya adalah klon api ilahiku yang paling terkenal. Aku akan memberikan keduanya kepadamu. Aku harap kau dapat mewarisi mantelku dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Di ruangan seberang, ada pil sungai langit yang kutinggalkan. Aku juga akan memberikannya kepadamu. Wajah dalam api berkata dengan acuh tak acuh. Perisai api sembilan revolusi dan klon api ilahi adalah dua keterampilan pertempuran yang luar biasa. Untuk dapat memperoleh hal-hal ini, Longchen sangat gembira. Dia buru-buru berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan senior. Junior ini tidak akan pernah melupakannya. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan membawa kedua keterampilan pertempuran ini ke tingkat yang lebih tinggi. Anak kecil, lumayan. Kamu orang yang punya semangat besar. Kata Kaisar Iblis langit terbakar dengan sedikit emosi. Senior, saya masih punya pertanyaan. Di dalam makam, ada pintu masuk utama. Saya ingin tahu apa yang bisa diperoleh orang yang masuk melalui pintu masuk utama. Mengenai warisan Kaisar Iblis langit terbakar, Longchen sedikit bingung. Apa sebenarnya yang bisa dianggap sebagai memperoleh warisan Kaisar Iblis langit terbakar dan memperoleh kuota penjaga dewa alam abadi? 259. Haha, itu hanya kepura-puraan yang kubuat. Apa yang dia peroleh adalah perisai api sembilan revolusi yang lengkap dan klon api ilahi yang tidak lengkap. Jumlah pil sungai surgawi yang dia peroleh bahkan tidak sepersepuluh dari milikmu. Karena itu, orang yang benar-benar memperoleh warisanku adalah kamu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ini hanyalah sisa jiwaku yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah sangat puas bisa memenuhi satu-satunya keinginanku sebelum aku menghilang. Kaisar Iblis langit berkobar tenggelam dalam ingatannya. Dari sorot matanya, orang bisa tahu bahwa dia pasti memiliki masa lalu yang gemilang. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Serigala Iblis pemakan matahari dan dia berkata dengan ragu, Aneh, Serigala Iblis pemakan matahari ini telah bercokol di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan api leluhur yang legendaris. Mengapa dia menjadi begitu patuh setelah datang ke sini? Api leluhur. Longchen sedikit tercengang. Sebelumnya, Serigala Iblis pemakan matahari menyerbu ke dalam Mausolem. Jelas, ia ingin mendapatkan sesuatu. Mungkinkah itu api leluhur? Bolehkah aku bertanya, Senior, apa itu api leluhur? Longchen bertanya dengan hormat. Saya tidak begitu paham tentang api leluhur. Saya telah melindunginya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berani mendekatinya. Saya hanya tahu bahwa menurut legenda, api leluhur adalah benda suci tertinggi yang terbentuk di awal dunia. Ia memiliki kemampuan yang misterius dan tak terduga. Tidak banyak api leluhur di dunia ini, dan sudah menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melihatnya. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak ahli mencoba mengambil api leluhur, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang berhasil. Objek suci yang terbentuk di awal dunia. Mungkinkah itu mirip dengan esensi darah naga leluhur? Di dalamnya juga terdapat kata, leluhur. Tidak peduli apapun, seharusnya tidak terlalu berbeda. Longchen bergumam dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa ketika siaolang mendengar dua kata, api leluhur, dia merasa agak tidak wajar. Siaolang seharusnya tidak tahu tentang api leluhur, jadi reaksi yang tidak wajar ini seharusnya disebabkan oleh jejak yang tertinggal di tubuh serigala setan pemakan matahari. Setelah kaisar iblis langit berkobar selesai berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, anak kecil, kau sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya serigala iblis pemakan matahari di tanganmu di eraku. Mungkin serigala iblis pemakan matahari muda itu sangat lemah, tetapi ketika ia dewasa dan ditempatkan di dunia luar yang luas, ia akan tumbuh dengan cepat. Api, kristal api, arus magma, atau harta apapun yang dikaitkan dengan api dapat dilahapnya dan diubah menjadi energinya sendiri. Dalam hal pertumbuhan, serigala iblis pemakan matahari adalah nomor satu di antara semua binatang iblis. Sesuai dengan namanya, matahari adalah sumber api terbesar di dunia ini. Secara teori, ia bahkan dapat melahap matahari. Oleh karena itu, ketika serigala iblis pemakan matahari muncul, para ahli di eraku pasti akan langsung membunuhnya. Sekarang, tidak ada lagi serigala iblis pemakan matahari di benua pengorbanan naga. Yang ada di tanganmu mungkin satu-satunya yang tersisa. Orang-orang sekarang sudah lama melupakan betapa mengerikannya ia. Oleh karena itu, aku mohon padamu untuk membunuh serigala iblis pemakan matahari ini. Jika tidak, jika kau membiarkannya tumbuh, ia pasti akan membawa bencana mengerikan ke dunia ini. Dulu, ketika aku menemukan bahwa serigala iblis pemakan matahari yang sudah lama tidak muncul lahir di antara kawanan serigala iblis pemakan bulan, aku sedikit khawatir. Untungnya, serigala iblis pemakan matahari ini tidak akan pernah bisa pergi ke benua pengorbanan naga. Namun, sekarang berbeda. Ia dekat denganmu, jadi kau pasti akan membawanya kembali ke benua pengorbanan naga. Saat itu, ia pasti akan membawa bencana ke dunia ini. Menjelang akhir, kaisar iblis langit berkobar tampak sangat gembira. Long Chen sedikit linglung. Dia sudah merasa bahwa api leluhur adalah hal yang sangat mengagumkan, tetapi setelah mendengar kata-kata kaisar iblis langit yang berkobar, Long Chen akhirnya mengerti bahwa serigala iblis pemakan matahari sebenarnya sangat kuat. Bahkan matahari pun bisa dilahapnya. Konsep macam apa ini? Ini berarti bahwa serigala iblis pemakan matahari memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh dunia. Seberapa mengerikankah itu? Namun, permintaan kaisar iblis langit berkobar saat ini adalah agar Long Chen membunuh serigala iblis pemakan matahari ini, yang saat ini adalah Mosya Olang. Kaisar iblis langit berkobar tidak langsung memerintahkan Long Chen. Sebaliknya, dia memberitahunya banyak fakta, ingin meyakinkan Long Chen untuk membunuh serigala iblis pemakan matahari. Itulah sebabnya dia perlahan-lahan memberitahu Long Chen begitu banyak hal. Dia merasa bahwa dengan serigala iblis pemakan matahari sebagai hewan peliharaan, Long Chen pasti tidak akan tega membunuh makhluk yang menentang surga seperti itu. Sebaliknya, dia memberitahu Long Chen tentang kengeriannya. Selain itu, Long Chen juga telah menerima keuntungannya, jadi dia harus setuju sekarang. Lagi pula, Long Chen tidak terlihat seperti orang bodoh. Namun, Long Chen benar-benar tidak setuju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, aku harus mengecewakanmu. Aku tidak bisa membunuhnya karena dia saudaraku. Apa? Kaisar iblis langit berkobar sedikit marah. Dia sama sekali tidak mengerti Long Chen. Dia bertanya, jangan membawa bencana ke dunia ini karena keinginan egoismu sendiri. Karena kaisar iblis langit berkobar akan segera mati, Long Chen langsung memberitahunya, sejujurnya, ada alasan lain mengapa serigala iblis pemakan matahari mendekatiku. Senior, aku memasuki alam rahasia langit berkobar bersama saudaraku, Mosia Olang. Dalam pertempuran di luar makam, serigala iblis pemakan matahari terluka parah. Saudaraku, Mosia Olang, ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memurnikan jiwa binatangnya, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Sekarang, jiwa saudaraku telah menempati tubuh serigala iblis pemakan matahari. Tidak peduli seberapa hebat serigala iblis pemakan matahari, dia tetaplah manusia. Kau dapat sepenuhnya memperlakukannya sebagai seseorang dengan bakat luar biasa, bukan? Kata-kata Longchen benar-benar mengejutkan kaisar iblis langit berkobar. Dia tidak bisa pulih sejenak. Setelah beberapa lama, dia menatap serigala iblis pemakan matahari dengan tidak percaya dan berkata, maksudmu serigala iblis pemakan matahari yang memiliki sifat ganas seperti binatang iblis sudah mati, dan orang di depanku adalah orang yang telah menempati tubuh serigala iblis pemakan matahari. Ya, kata Longchen tegas. Ya Tuhan, aku benar-benar menyaksikan hal mistis seperti itu sebelum aku mati. Ketika pikiran manusia menempati tubuh binatang iblis yang menentang surga, hal menarik apa yang akan terjadi? Apakah seluruh benua pengorbanan naga akan terguncang karena ini? Menjelang akhir, kata-kata kaisar iblis surga yang membaras sudah tidak jelas. Ketika aku masih muda, bagi kalian, ini seharusnya menjadi akhir abad pertengahan. Pada saat itu, benua pengorbanan naga tidak akan seperti sekarang, terbagi menjadi beberapa bagian, dan informasinya akan dibagikan. Aku pernah mendengar bahwa seniman bela diri paling berbakat di dunia ini adalah seniman bela diri naga yang memiliki darah esensi dari sepuluh naga leluhur yang hebat di era abadi. Namun, seniman bela diri seperti itu tidak pernah muncul sebelumnya, tidak pernah sebelumnya. Tapi sekarang, aku berani memastikan bahwa bocah kecil yang telah menempati tubuh serigala iblis pemakan matahari ini pasti memiliki bakat yang mendekati seniman bela diri naga leluhur. Begitu hebatnya sehingga ketika dia mampu mengendalikan api leluhur yang setua naga leluhur, akankah sesuatu yang lebih mistis terjadi? Kaisar Iblis Langit berkobar begitu gelisah hingga dia tidak dapat berkata-kata. Dia menatap Xiao Lang dengan tatapan yang membara, dan dari kata-katanya, sepertinya dia tidak berniat membunuh Xiao Lang. Baru saat itulah Long Chen merasa sedikit lebih lega. Xiao Lang tanpa sengaja telah menempati tubuh serigala iblis pemakan matahari dan memperoleh bakat yang menantang surga. Itu harus dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sedangkan aku, Kaisar Iblis Langit berkobar mengatakan bahwa seorang seniman bela diri yang memiliki darah esensi naga leluhur belum pernah muncul sebelumnya, jadi itu seharusnya bukan aku. Berpikir bahwa dia bukan tipe seniman bela diri naga yang paling menantang surga, Long Chen sedikit kecewa. Namun, Mo Xiaolang memiliki secercah harapan di saat-saat tergelapnya. Long Chen merasa senang untuknya di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi yang sama sekali tidak bersemangat di wajah orang ini. Dua bocah nakal, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku sangat gembira bisa menyaksikan para ahli puncak masa depan benua pengorbanan naga sebelum aku mati. Terakhir, izinkan aku bercerita tentang api leluhur Iblis Neter ke-9 di bawah makam ini. Api leluhur Iblis Neter ke-9 Senior, silakan bicara dengan bebas. Long Chen mengangguk. Dia tahu bahwa api leluhur Iblis Neter ke-9 ini seharusnya adalah api kuno yang terbentuk bersamaan dengan kelahiran langit dan bumi. Keajaibannya mendekati level naga leluhur. Tentu saja, api leluhur Iblis Neter ke-9 ini bukanlah semuanya. Itu hanya tiruan kecilnya. Tentu saja, sembilan neter demonik ancestral flame ini bukanlah semuanya. Itu hanya klon kecil. Jika sembilan neter demonik ancestral flame yang lengkap muncul di sini, Burning Heaven Secret Realm ini pasti sudah runtuh sejak lama. Namun, klon kecil ini pun mampu menyebabkan kematian banyak praktisi yang ingin merebutnya kembali. Di antara para praktisi yang meninggal itu, bahkan ada yang ribuan kali lebih kuat dariku. Kalian mungkin tidak mengerti apa yang ku maksud dengan mengatakan ini, tetapi aku sudah ada sejak lama dan aku tahu lebih banyak dari kalian. Di bagian timur benua pengorbanan naga, ada puluhan ribu negara, dan kerajaan Changyang hanyalah setetes air di lautan. Di wilayah kerajaan Segudang, ada sepuluh raksasa super. Kesepuluh negara super ini masing-masing menguasai ribuan negara kecil, dan mereka disebut sepuluh dinasti Sein Agung. Yang ingin ku katakan adalah bahwa para ahli teratas dari sepuluh dinasti Sein Agung semuanya telah meninggal di bawah klon sembilan neter demonik ancestral flame ini. Sangat mengerikan. Longchen menghirup udara dingin. Api leluhur iblis neter ke sembilan yang mengerikan. Ketika Longchen membayangkannya di bawah, dia merasa sedikit takut. Bahkan ahli seperti itu telah meninggal. Jika dia mendekat sedikit saja, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Memang sangat mengerikan. Di dunia ini, hanya aku yang tahu bahwa api leluhur iblis neter ke sembilan telah melarikan diri ke tempat ini. Api itu memiliki spiritualitas dan saat ini sedang tertidur lelap. Jika tidak ada yang membangunkannya, api itu tidak akan bangun. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Namun, anak-anak kecil, apakah kalian ingin mencobanya yang akan mengguncang dunia? Kaisar Iblis Blazing Heaven berkata dengan penuh semangat. Senior, apa maksudmu? Longchen bisa menebak pikirannya. Serigala Iblis Pemakan Matahari Konon mampu melahap semua api. Sebelum anak kecil ini menguasai tubuh Serigala Iblis Pemakan Matahari, ia telah berulang kali datang ke tempatku. Pasti bau api iblis neter ke sembilan yang menariknya. Apakah menurutmu jika kita membiarkan Serigala Iblis Pemakan Matahari melahap api iblis neter ke sembilan, ia akan berhasil? Longchen tahu bahwa orang tua gila ini akan memiliki pikiran ini. Api leluhur iblis neter ke sembilan begitu kuat. Siaolang seharusnya tidak mampu melakukannya, kan? Kata Longchen dengan sedikit khawatir. Apa yang kau takutkan? Saat ini dia adalah binatang iblis dengan potensi evolusi tertinggi. Kata Kaisar Iblis Blazing Heaven. Jika Longchen berada di posisinya, dia pasti akan melakukan hal yang berisiko dan mengasyikkan seperti itu. Jadi saat ini, dia masih perlu meminta pendapat Mo Xiaolang. Ketika dia melihat mata Mo Xiaolang yang menyala-nyala, Longchen tahu bahwa Mo Xiaolang telah membuat keputusan di dalam hatinya. Mo Xiaolang memang orang gila seperti dia. 260. Apakah kau setuju? Tanya Raja Langit berkobar penuh semangat. Mo Xiaolang tidak bisa berbicara dan hanya bisa menganggupkan kepalanya. Longchen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini adalah keputusan Mo Xiaolang untuk hidupnya dan dia tidak bisa menghentikannya. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk menyaksikan keberhasilanmu. Setelah mengobrol denganmu begitu lama, energi spiritual yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun telah benar-benar habis dan aku akan segera bereinkarnasi. Hati Blazing Heaven Monarch dipenuhi dengan kepahitan. Senior, jika Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi, kami saudara bersedia memenuhinya untuk Anda. Pada titik ini, hanya itu yang bisa dikatakan Longchen. Harapan. Sudah bertahun-tahun berlalu, harapan apalagi yang bisa kumiliki. Mata Blazing Heaven Monarch menyapu Longchen dan Xiaolang. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, takdirlah yang mempertemukan kita. Bisa bertemu satu sama lain di saat seperti ini juga takdir. Kalian berdua memiliki bakat yang luar biasa dan aku tahu kalian memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Aku tidak punya keinginan, tapi aku punya keinginan. Aku tidak pernah punya saudara laki-laki seumur hidupku dan aku sangat iri dengan persaudaraan kalian. Aku berharap kalian bisa memperlakukan satu sama lain dengan tulus selama sisa hidup kalian. Terima kasih, senior. Longchen dan Xiaolang saling pandang dan tersenyum. Sepertinya Blazing Heaven Monarch ini juga orang yang sentimental. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah menemaniku melewati perjalanan terakhir hidupku dengan begitu tenang. Blazing Heaven Monarch tersenyum tipis. Selama proses penantian, dia secara pribadi menyaksikan kematian seseorang. Bagi Longchen, hal ini membuatnya merasa sedikit kehilangan. Namun, Blazing Heaven Monarch tetap tersenyum tipis hingga jiwanya benar-benar menghilang. Kematian yang begitu mengembirakan seharusnya dianggap sebagai pelepasan yang paling indah. Xiaolang, ayo pergi. Longchen menyimpan dua buku panduan di atas meja yang sudah lapuk itu ke dalam kosmos saknya sebelum memanggil serigala hitam kecil yang berlari di tanah. Mo Xiaolang masih belum bisa mengendalikan tubuh serigala setan pemakan matahari. Oleh karena itu, ketika dia berjalan, dia tampak sedikit canggung dan bahkan lucu. Tentu saja di mata gadis-gadis, dia lucu dan mengemaskan. Siapakah yang menyangka bahwa Xiaolang yang imut seperti itu ternyata adalah binatang iblis penentang surga yang dideskripsikan oleh Raja Langit yang berkobar-kobar. Setelah menutup pintu dengan lembut, Longchen tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, ia membuka pintu ke ruangan lain. Xiaolang telah menjadi binatang iblis, jadi ia tidak bisa lagi menggunakan pil Milky River. Semua pil Milky River di ruangan ini adalah milik Longchen. Ketika dia membuka pintu, energi astral yang besar hampir menjatuhkan Longchen. Untungnya, energi astral dari pil sungai astral itu lembut. Longchen menenangkan diri dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa ruangan itu dipenuhi dengan pil sungai astral yang tersusun rapi. Pil sungai astral yang tak terhitung jumlahnya membentuk langit berbintang, dan pil sungai astral itu seperti bintang yang berkelap-kelip di langit berbintang. Aku akan menjadi kaya kali ini. Wajah Longchen langsung berubah menjadi senyum. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekayaan terbanyak yang pernah diperolehnya sejauh ini. Baginya, batu giyok ilahi yang diperolehnya sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil sungai surgawi ini. Bahkan jika semua batu giyok ilahi ditambahkan bersama-sama, mereka mungkin tidak bernilai dua pil sungai surgawi. Longchen tahu bahwa bahkan leluhur tua naga biru tidak akan memiliki lebih dari sepuluh pil sungai bima sakti. Dan pil sungai bima sakti di ruangan ini bertumpuk. Jika lingki ada di sini, dia pasti akan menciumku beberapa kali. Sayang sekali, aku bertanya-tanya kapan cewek ini akan bangun. Ketika dia bangun, aku akan menunjukkan padanya kekayaanku sesegera mungkin. Haha, memikirkan hal ini, Longchen merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia menghitung pil milky river dan menyimpannya. Setelah setengah jam, ruangan menjadi kosong. Semua pil milky river ada di tas Longchen. Totalnya ada lebih dari 2.000 pil milky river. Xiao Lang pernah berkata bahwa seorang prajurit biasa di tingkat keempat alam sungai surgawi akan memiliki sekitar 1.000 pil milky river. Bukankah itu berarti aku lebih kaya daripada seorang prajurit biasa di tingkat keempat alam sungai surgawi? Dengan pil milky river ini, selama aku mencapai tingkat lanjut alam inti surgawi, aku pasti akan dapat menerobos ke alam sungai surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat sudah di depan matanya. Longchen sangat bersemangat. Dalam perjalanan ke alam rahasia langit terbakar ini, dia dan Mosya Olang telah menjadi pemenang terbesar. Meskipun Mosya Olang telah kehilangan tubuhnya dan berubah menjadi binatang iblis, dia telah memperoleh bakat yang menantang surga. Sulit untuk mengatakan apakah ini adalah berkah atau kutukan. Sedangkan untuk Longchen, dia telah memperoleh warisan yang lebih besar dari kaisar iblis langit terbakar, dan menerobos ke tingkat awal alam inti surgawi. Ini hanyalah masalah kecil. Hadiahnya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah keterampilan tempur defensif tingkat bumi, perisai api berputar sembilan. Keterampilan tempur defensif jarang, bahkan lebih jarang daripada keterampilan tempur bergerak. Biasanya, keterampilan tempur defensif memiliki level yang lebih tinggi, seperti perisai api berputar sembilan ini. Itu adalah keterampilan tempur tingkat bumi tingkat menengah, dan berada pada level yang sama dengan dua keterampilan terakhir dari keterampilan tempur naga biru. Kedua, tentu saja, adalah 2000 pil sungai surgawi. Prajurit biasa di alam sungai surgawi tingkat keempat tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Dengan 2000 pil sungai surgawi ini, Longchen tidak hanya akan mampu menerobos ke alam sungai surgawi, dia tidak perlu khawatir tentang kekayaan untuk waktu yang lama. Ketiga, adalah Godly Flame Clone. Yang mengejutkan Longchen, ini adalah keterampilan tempur yang lebih langka, bahkan lebih langka daripada Life Combat Skill. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang keterampilan tempur ini sebelumnya. Keterampilan tempur ini seharusnya disebut Divine Ability. Sedangkan untuk Godly Flame Clone, itu adalah High Level Earth Divine Ability. Ini adalah keterampilan tempur tingkat tertinggi yang dimiliki Longchen saat ini, dan bahkan lebih tinggi dari keterampilan tempur naga biru. Longchen mempelajari metode penggunaan klon api dewa. Selama kultivasinya yang biasa, ia dapat memadatkan ki sejatinya menjadi benih api sejati dan menyimpannya di titik-titik akupuntur tubuhnya. Saat ia menghadapi musuh, ia dapat melepaskan benih api sejati dan membentuk klon api. Klon api ini sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak Longchen, dan dapat membantunya dalam serangannya. Kekuatan klon api dewa adalah seperlima dari Longchen. Tentu saja, dalam hal daya tahan, itu jauh lebih lemah daripada prajurit sejati. Dalam hal kuantitas, jumlah klon api yang terbentuk terkait dengan tingkat ki sejati dan kultivasi. Klon api dewa milik Longchen memiliki total empat level. Pada level pertama, ia dapat memiliki satu klon. Pada level kedua, ia dapat memiliki lima klon. Pada level ketiga, ia dapat memiliki 25 klon. Pada level terakhir, ia dapat membuat 125 klon api dewa. Longchen memperkirakan bahwa klon api dewa hanya akan mampu mencapai level ketiga. Level ketiga masih bisa diatasi. 25 klon api dewa dengan seperlima dari kecakapan bertarung mereka mungkin menantang surga, tetapi masih bisa ditanggung. Namun, 120 klon api dewa adalah konsep yang sama sekali berbeda. Setelah menyimpan pil Milky River, Longchen membolak balik klon api ilahi. Pada saat yang sama, Xiaolang berbaring di dadanya, membaca buku petunjuk rahasia. Xiaolang, bisakah kau mengolahnya? Longchen bertanya dengan santai. Yang mengejutkannya, Mo Xiaolang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, ekspresi kesal terlihat di wajahnya. Maksudmu, kamu tidak bisa yakin, tapi ada kemungkinan kamu bisa mengolahnya. Longchen terkejut. Mo Xiaolang mengangguk. Ini menarik. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa berkultifasi lebih cepat. Longchen tertawa. Klon api ilahi memang teknik yang bagus. Longchen percaya bahwa jika dia bisa menggunakan kekuatan penuh klon api ilahi, dia pasti akan sangat menakutkan, dan orang-orang akan gemetar ketakutan. Siapa yang bisa menghentikan 125 klon api dewa pada saat yang sama? Singkatnya, Longchen telah mendapatkan banyak hal kali ini. Sekarang, hanya ada satu hal yang tersisa. Setelah mengumpulkan pil Milky River, Longchen dengan santai menelusuri klon api dewa sebelum memasukkan buku petunjuk rahasia itu ke dalam kantong kosmosnya. Ia kemudian menatap Mo Xiaolang dengan serius dan bertanya, Xiaolang, apakah kau yakin ingin mencoba api leluhur iblis sembilan neter? Kau harus tahu bahwa itu mungkin akan merenggut nyawamu. Xiaolang ragu sejenak, tetapi tetap mengangguk. Dia mengerti bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Apakah dia bisa memanfaatkannya atau tidak tergantung pada dirinya sendiri? Xiaolang saat ini mengendalikan tubuh serigala setan pemakan matahari, jadi dia seharusnya lebih memahami kemampuan serigala setan pemakan matahari. Melihat kegigihannya, Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung mendorong pintu emas terang itu dan berjalan menuju bagian dalam terowongan. Kaisar Iblis Langit Terbakar berkata bahwa bagian terdalam terowongan ini adalah api leluhur iblis sembilan neter. Api leluhur iblis sembilan neter merupakan eksistensi yang sangat istimewa di antara semua api leluhur. Api ini juga dikenal sebagai api neraka. Api sembilan neter adalah neraka, dan api ini sangat dingin. Oleh karena itu, api leluhur iblis sembilan neter tampak dan bahkan terasa sangat dingin. Namun, akan menjadi kesalahan besar jika menilai dari penampilannya. Api leluhur iblis sembilan neter sangat dingin, dan telah berubah menjadi sangat panas. Dalam hal kemampuan membakar, api leluhur iblis sembilan neter jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara semua api leluhur. Tentu saja, apa yang ingin dilahap siaolang sekarang hanyalah klon api leluhur iblis sembilan neter, sebagian kecilnya. Terowongan itu semakin rendah dan rendah, dan seharusnya mengarah ke bawah tanah. Semakin dalam mereka masuk, semakin dingin yang dirasakan Longchen. Dia tahu bahwa ini adalah penampakan api leluhur iblis sembilan neter. Sebenarnya, dinginnya ini karena panas di udara telah diserap sepenuhnya oleh api leluhur iblis sembilan neter. Nine neter demonik ancestral flame seharusnya masih tertidur lelap, dan Longchen memiliki thunder flame battle fisik. Oleh karena itu, ia bisa menyelaminya sedalam itu. Setelah mengikuti siaolang beberapa saat, terowongan itu menghilang, dan sebuah gua muncul di depan mereka. Longchen melihat dengan saksama, dan menemukan bahwa gua ini ditutupi es hitam tebal. Kemanapun ia memandang, semuanya gelap, dan semuanya ditutupi es hitam. Hembusan udara dingin menyerbu ke arah Longchen, dan seketika, Longchen menggigil kedinginan. Ia tidak punya pilihan selain mengalirkan ki sejatinya, dan baru saat itulah ia merasa sedikit lebih baik. Sial, api leluhur macam apa ini? Dingin sekali. Meski tahu kalau dingin itu cuma ilusi, Longchen tetap mengeluh. Es batu hitam. Menginjak es hitam, hembusan udara dingin menyerbu tubuhnya. Longchen menghentakkan kakinya pelan-pelan, dan menemukan bahwa es itu sangat keras, dan mungkin sangat tebal. Terlebih lagi, es itu sudah ada sejak lama. Api leluhur iblis 9 meter ada di depan. Terima kasih telah menonton!